Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Profesor Dr. I Senang sekali saya bisa hadir pada pagi hari ini Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian Mudah-mudahan apa yang akan bisa saya sampaikan ini Sedikit banyak bermanfaat Tadi sudah dikebukakan oleh Pak Daniel Roshid Sahabat kami di BII Yang sangat memfasilitasi berbagai kegiatan kensura di Surabaya Terakhir saya juga ke Surabaya Bersama Pak Daniel Roshid berbicara mengenai lingkungan Ini adalah kesempatan-kesempatan yang sangat baik Agar kita selalu terupdate atau terbarukan Apa yang harus kita ketahui Dan kemana kita harus menuju Baik pada pagi hari ini saya diminta berbicara mengenai ketenaga kerjaan dan keprofesial insinyur Saya mulai dengan satu hal Di sini mengenai perkembangan industri Perkembangan industri adalah perkembangan satu sistem integrasi Jadi kalau dahulu industri itu dari hulu ke hilir dan ujung awal ke ujung akhir Itu dilakukan semuanya sendiri Maka sekarang kecenderungannya adalah Integrasi dari ratusan komponen utama Yang sayangnya masih dikuasai oleh industri negara maju Kita lihat Yang pertama saya gambarkan Bidangnya Pak Ilhamma Bibi Ini mengenai diri keantaran pesawat terbang Pesawat terbang yang terbesar di dunia Pesawat penumpang terbesar di dunia A380 Ada sebagian komponen dikerjakan di PTDI Yaitu komponen sayap utama yang depan Padahal pabriknya yang menjual namanya Airbus di Perancis sana Yang kedua kita lihat adalah mengenai apa yang dilakukan oleh PT Pindang Membuat panser Tapi sayangnya mesin masih dari luar negeri Jadi itu adalah rangkaian-rangkaian Kemudian saya khususkan mengenai kapal Karena ITS itu sebenarnya identik dengan perkapalan Kita memulai satu industri di mana Perkapalan kita bisa membangun Industri perkapalan kita bisa membangun kapal Mulai yang kecil hingga yang besar Tapi itu pun masih komponen-komponen Kita lihat di sini Yang warna merah yang dibangun di sini Tetapi yang komponen-komponen lain dari luar negeri Jadi kalau kita lihat sekarang Kita harus membangun yang berbasis pertumbuhan Pasar dalam negeri Dan peningkatan Dari peningkatan populasi Dan kesejahteraan Membangun industri komponen yang dapat dibuat Puluhan industri dalam negeri Jadi yang saya maksud Kita telah mengalami peningkatan Dari 200 juta Menjadi hampir 250 juta Sekarang tepatnya sekitar 240 Catatan 27 juta Kita mengalami peningkatan kesejahteraan Sepertinya secara tidak sadar Kita sekarang berada di nomor 16 dunia Di dalam PDB negara Jadi kita menampak makin sejahtera Tidak heran kalau kita lihat sekarang Makin banyak kendaraan di jalan Makin banyak rumah dibangun Jadi kesempatan ini Pasar yang terbesar ini Sayangnya hanya dimanfaatkan oleh Industri luar negeri Atau industri asing yang membangun Industrinya di dalam negeri Jadi ini adalah dua hal yang sangat besar Sangat Sangat menjadi satu peluang Bagi kita semua Kalau kita ingin memanfaatkannya Jadi Dari start mana kita harus berjalan Supaya kita bisa mengembangkan inovasi yang tambah Karena nilai tambah ini hanya bisa dilakukan oleh Para insinyur Sekarang ini yang dilakukan adalah nilai tambah Dari proses perdagangan Di sana harga yang 10 rupiah Di sini harga yang 15 rupiah Kita impor saja kita jual di sini Tetapi sayang sekali Bahan yang 10 rupiah itu komponen utamanya adalah Bahan dari kita sendiri Sayang sekali bahwa proses nilai tambah dari industri Banyak masih dilakukan di luar negeri Kita hanya melakukan membelinya saja Sudah waktunya para insinyur Sudah-sudah sekalian Mengembangkan inovasi nilai tambah di dalam negeri Dalam sistem integrator itu Nanti saya akan jelaskan bagian sistem integrator di luar negeri Tapi kita mulai dengan dasar kita Dasar kita tentu kita ketahui Undang-undang dasar 45 Ada 3 pasal di sana Pasal 28 adalah hak dari kita Untuk mengembangkan teknologi Hak dari kita untuk mengembangkan sains Pasal 33 adalah mencanakan Mengenai bahwa kekayaan kita Hasil yang dikandung oleh tanah air kita Adalah sebesar-besarnya untuk masyarakat Tentu akan lebih jauh lebih besar Kalau yang sebesar-besarnya untuk masyarakat itu Ditambah dengan gila tambah Ditambah dengan proses yang membuat Mempunyai nilai yang lebih tinggi Jadi tidak hanya sebagai bahan dasar atau bahan baku saja Pasal 31 bicara mengenai bahwa Untuk mengembangkan Indonesia Harus dilakukan dengan pengembangan Jadi 3 pasal ini harus menjadi dasar untuk kita semua Kita lihat bahwa kebutuhan di nasional Kita perlu proses nilai tambah Kita perlu menghadapi masalah kebumian kita Yang ada bencana, yang ada masalah Dan kita perlu mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan Intinya tapi adalah bahwa Masyarakatlah yang harus bisa menikmati Dari karya-karya pisenyuran Semua berpulang kepada Indonesia Semua akan menjadi tugas kita Untuk mengabdikan apa yang kita miliki Pengetahuan IPTEC yang kita miliki Science dan engineering yang kita miliki Untuk masyarakat yang harus dilindungi Jadi negara kita memiliki bahan baku Memiliki alam ini Tetapi semuanya harus bisa dimanfaatkan Untuk masyarakat kita Di lain pihak kita menghadapi satu situasi Dimana sudah ada undang-undang RPJPN 2005-2025 Dengan visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur Di sini insur adalah sebagai SDM IPEC dan berdaya jual Kalau kita bicara mandiri, maju, adil, dan makmur Berarti kita berdiri di antara negara-negara lain Jadi kita membangun tidak untuk masyarakat kita Tapi kita juga harus eksis di antara negara-negara lain Kita harus hidup dalam persaingan Kita harus hidup dalam kompetisi Kita tidak hidup sendiri di dunia ini Jadi kalau kita tidak mengampangkan diri Kita akan tergalahkan Kompetisi global menuntut Kalau kita lihat persaingan teknologi Yang harus dihadapi dan diatasi oleh insur Kita lihat negara-negara maju di dunia sekarang Kalau Amerika, Jerman itu sudah Ratusan tahun mengambangkan teknologi Tetapi di kawasan Asia saja Korea, Taiwan Itu maju karena teknologi Terakhir Seperti BRIC, Brazil, Rusia, India, China Itu maju karena teknologinya Jadi kalau kita ingin maju Kita harus betul-betul menguasai Sains dan teknologi Untuk kemudian mengembangkan menguasainya Sayang sekali kalau kemudian Di dalam global competitiveness report Kita memiliki peringkat kesiapan teknologi Ini sering dikatakan Oh kesiapan teknologi kita Di level lumayan Tapi kalau dilihat Apa yang diungkap di dalam global competitiveness report Kesiapan teknologi adalah Kesiapan menggunakan teknologi Kesiapan memanfaatkan teknologi Jadi ini adalah reka-reka negara asing Negara-negara berat Di dalam forum itu Untuk menekankan bahwa Tidak usahlah Mengembangkan teknologi Beli sajalah teknologi Yang penting bisa memanfaatkannya Jadi inilah yang terjadi sekarang Kita semua sekarang Pandai sekali memanfaatkan teknologi digital media Kita pandai sekali memanfaatkan segala macam hasil teknologi Tetapi kita tidak mempunyai landasan yang cukup Untuk penguasaan dan pengembangan teknologi Ini yang harus kita atasi ke depan Dan untuk ke depan Semuanya adalah Terpulang kepada kita sendiri Kepada para insinyur Jadi majunya kita Dengan kemajuan IPTEC Adalah dari keinsinyuran Kita diharapkan bisa menyimbang Mengisi apa yang diharapkan Kemajuan di undang-undang RPJPN Diharapkan dapat bertarung dalam kompetisi global Sama mungkin dengan India dan China Kita harapkan Di dalam nasional Kita juga bisa Mengembangkan sumber daya kita dengan sebaik-baiknya Menghindarkan segala macam bencana yang mengintai Dan terutama adalah masyarakat kita yang menikmati Dari kemajuan yang dilakukan oleh Sains dan teknologi Kita lihat sekarang Insinyur Coba kita lihat sekarang mengenai insinyur Tadi kita sudah bicara Peran insinyur Insinyur menurut Wikipedia Adalah orang yang bekerja dalam bidang teknik Yang berbekal pengetahuan ilmiah Untuk menyelesaikan masalah praktis Dengan menggunakan teknologi Dia hanya bekerja Menyelesaikan masalah praktis Dia seperti tukang Kita berharap lain Kita lihat lagi sekarang Bahwa ke depan Insinyur itu harus Mengambangkan keprofesionalannya Nanti bisa kita bahas Kita harus menjadi insinyur yang profesional Yang berizin Dan memiliki satu tujuan Dimana kita bisa Apa namanya Melindungi masyarakat dan lingkungan Pandiri dan berdaya saing Dan bisa mengalami nilai tambah Dan penggambuhan IPTEC Serta secara bersaing dengan Teman-teman kita Insinyur juga di ASEAN Uptek WTO Untuk Kemampuan ini Untuk bisa kita Menyumpangkan atau memberi kontribusi Pada tinggal ini Kita dihadapkan Atau kita harus melalui suatu program profesi Ini yang tadi telah digambarkan oleh Pak Herman Sasoko Awal Mengenai program profesi Setelah Setelah Proses menjadi sarjana teknik Sarjana teknik dari pendidikan tinggi Pendidikan tinggi teknik tentu Desainnya adalah desain dari bagian Kebutuhan pembangunan nasional Jadi Desain pendidikan tinggi teknik kita Tentu berlainan Dari desain pendidikan tinggi Di tempat lain Karena kita harusnya berbasis Kebutuhan pembangunan nasional kita Ini adalah dari Tanah air Kita Jadi kalau dilihat Menurut AI Insinyur adalah Orang yang melakukan Rekayasa teknik Dengan menggunakan ilmu pengetahuan Untuk meningkatkan nilai tambah Dan daya guna Atau pelestarian demi kesejahteraan Umat manusia Jadi lebih lebar Jadi PI menggambarkan bahwa Insinyur mempunyai tugas yang lebih lebar Mempunyai tugas yang lebih dalam Dan mempunyai tugas yang lebih luhur Tidak sekedar Praktis Tidak sekedar menjadi tukang Soalnya Jadi diharapkan memberi kontribusi Pengembangan IPTEC Memanfaatkan IPTEC Untuk masyarakat Dari nilai tambah Yang terus digandinya Ini Ini Kemudian Insinyur Kembali Tadi Kalau kita lihat Insinyur sudah memiliki daya Harus memiliki daya Saing ini Terima kasih Kita lihat bahwa Tantangan yang di depan Situasi dunia yang dihadapi oleh Keinsinyuran Sudah berubah Sebenarnya saya kata-kata tadi Dari Sejak Kira-kira 20 tahun yang lalu Kita lihat disini Ada Model mobil listrik Ada bendungan Karena ini bendungan Terbesar di dunia Sri George's Sungai yang sekiang di China Luar biasa besar Kita lihat yang dikembangkan ini adalah Kamera Yang kecil Pocket kamera Kemudian kita lihat Ada energi dayu Ada pesawat terbesar di dunia Agi ke-80 Semuanya Tidak dikerjakan sendiri Dari yang terbesar Sampai yang terkecil Itu semuanya Dikerjakan Tersebar Semua dikerjakan oleh Banyak usaha Usaha kecil Semua dikerjakan oleh Spesialis-spesialis Kalau kamera yang terkecil Itu Fendernya bisa puluhan Mulai dari kamera Dari lensa Dari casing Dari Prosesornya Dari Apa namanya Glassnya Dan banyak lain Itu semua Adalah komponen-komponen sendiri Seperti Apple Itu brandnya Apple Tapi Pasokannya dari Korea Dari China Dari mana-mana Kemudian dikemas Atau di Di rakit Di China Demikian juga Airbus Airbus Dipasok Oleh ratusan Mungkin ada ribuan Vendor Dari seluruh Dunia Jadi ini adalah Gambaran yang dihadapi Kita jangan membayangkan Industri adalah Harus dari Kohol-kilir Kita harus membayangkan Industri adalah Satu Apa Satu proses Satu sistem Dimana kita bisa Harusnya bisa mudah Bisa masuk ke dalamnya Jadi kita berhadapan Dan kebutuhan Memanfaatkan hasil Teknologi Sistem dan infrastruktur Untuk produk yang Makin kompleks Semuanya akan makin kompleks Sehingga kita Kebutuhan Kemampuan Dari kursi modern Akan meliputi Produk yang makin Kompleks Yang makin Multi source Makin multi Supply Makin multi Vendor Untuk itu Hasil Dan ini Ini harus Memerlukan Kerjasama Multidisiplin Dan multi Tingkatan Para spesialis Kita tidak bisa bekerja sendiri Terpaku disini Tetapi kita harus bisa Membunyai jaringan Untuk bisa Menjawab Tantangan berikutnya Adalah Kemampuan Untuk lingkungan Dan keberlanjutan Semua produk Mulai dari yang terkecil Sampai yang terbesar Itu harus Akrab Dengan lingkungan Harus memiliki Sistem yang lebih luas Seperti energi Air Kesamatan Dan material Harus mampu Melakukan Pengelolaan Risiko Dan akutabilitas Harus Mampu Memanfaatkan Pengetahuan Engineering Baru Lano Bio Neuro Bio Jadi ini adalah Keharusan kita Untuk selalu Belajar Terus Kemudian Pemanfaatan Peralatan Baru IT Jadi Hari ini Kita keluar Dengan Sistem A Dengan Hardware B Lusa Kita ketemu Lagi dengan Sistem K Hardware Yang Berikutnya Lagi ada Sistem yang Terus terbarui Hardware Yang selalu Terbarui Dan ini Harus Menjadi bagian Yang kita Untuk bisa Menyikuti Perkembangan Pengetahuan Atau Produk-produk Peralatan Baru IT Dan Kemudian Yang terakhir Pemanfaatan Model Matika Mutakhir Cloud Computing Simulasi Dan Visualisasi Jadi Industri Adalah Bukan Hanya bagian Dari Kita Membuat Sesuatu Tapi Ini adalah Jaringan Yang sangat Besar Sangat Luar Biasa Apa namanya Terbukanya Yang harusnya Bisa kita Manfaatkan Dengan Sebaik Baiknya Kita Kita Lihat Sekarang Apa yang Akan Dihadapi Pada Tahun 2020 Saya Coba Petik Dari Beberapa Sumber Kita Akan Berhadapan Dengan Tantangan Lingkungan Dan Keberlanjutan Kita Akan Berhadapan Dengan Kebutuhan Manajemen Interdisiplin Yang Makin Kontrak Kita Akan Berhadapan Dengan Pemuasaan Syarat Dan Peningkatan Standar Dampak Globalisasi Ini Akan Kita Makin Dekati Jadi Harus Atrap Lingkungan Harus Memperhatikan Keberlanjutan Bumi Ini Dan Harus Berinterdisiplin Jadi Yang Elektro Yang Mesin Itu Harus Bisa Bekerjasama Yang Kimia Dan Yang Sosial Harus Bisa Bekerjasama Yang Sipil Dan Kemudian Yang Sastra Juga Mungkin Harus Bersama Bekerjasama Karena Ini Makin Kompleks Makin Jalin Menjalin Makin Interdisiplin Jadi Mereka Yang Bisa Bekerjasama Interdisiplin Akan Bisa Memenangkan Kompetisi Dibandingkan Mereka Yang Hanya Duduk Untuk Menerima Apa Order Kita Harus Sukup Aktif Untuk Mengembangkan Hal Ini Dengan Tantangan Tersebut Kita Akan Bahagapan Perubahan Insinyuran Jadi Lapangan Kerja Jelas Akan Berubah Akan Ada Pergeser Lapangan Dari Perusahaan Besar Menjadi Usaha Menangan Dan Kecil Yang Memuncurkan Peluang Interpreller Jadi Jadi Satu Produk Mobil Bisa Dipasok Seribu Usaha Kecil Kemenangkan Ini adalah Peluang Kemudian Tunggu Yang Salah Pangan Kerjakan Insinyuran Untuk Manajemen Pemasaran Dan Kebijakan Jadi Insinyur Nanti Sudah Selesai Harus Sudah Tentu Memuasai Manajemen Pemasaran Dan Kebijakan Dan Kita Seperti Kita Ketahui Bersama Bergeser Dari Ekonomi Berbasis Pengetahuan Menuju Ekonomi Berbasis Pengetahuan Bukan Sumber Daya Alam Dalam Hal Ini Keberhasilan Kita Akan Dimilai Dari Mereka Yang Memiliki Kemampuan Analik Yang Mampu Berkomunikasi Menjual Bagasan Dan Kemampuan Yang Mampu Berbisnis Dan Manajemen Serta Leadership Yang Berendeka Profesional Dan Taat Pada Standar Lagi Yang Belajar Terus Menerus Ini Adalah Syarat Bagi Kita Semua Untuk Bisa Mengembangkan Atas Tuntutan Perkembangan Proses Industri Yang Ada Sekarang Seberapa Besar Peluang Itu Bagi Kita Luar Biasa Besar Jadi Kita Lihat Sekarang Apa Yang Kita Miliki Kita Bicara Mengenai Sumber Daya Alam Kita Bicara Tapi Sebenarnya Kita Bukan Berbicara Mengenai Keluar Biasaan Apa Namanya Besarnya Volume Sumber Daya Alam Tapi Kita Bicara Sebetulnya Keterbatasan Sumber Daya Alam Dibandingkan Dengan Negara Negara Lain Tapi Yang Harus Kita Kembangkan Adalah Keanekan Agaman Kita Produk Produk Mulai Dari Minyak Mulai Dari Gas Atau Mulai Dari Pengembangan Produk Buah Buahan Indonesia Pasti Kalah Jauh Dengan Negara Lain Yang Iklimnya Atau Daratannya Kontinen Atau Memiliki Satu Kandungan Kandungan Yang Besar Indonesia Sebagai Negara Tropika Basah Satu-satunya Negara Tropika Basah Di Dunia Jauh Memiliki Kekayaannya Adalah Keanekaragaman Jadi Bukan Volumenya Tetapi Tiap 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 Komuniti Yang Kita Miliki Itu Terdiri Dari Ratusan Bahkan Ribuan Varietas Jeruk Kita Ratusan Varietas Beras Kita Padi Kita Ribuan Varietas Dan Kalau Itu Kemudian Di Dijadikan Satu Varietas Sayang Sekali Kita Akan Kehilangan Banyak Dari Kekayaan Keanekaragaman Kita Jadi Sekali lagi Kita Harus Bisa Membangun Keanekaragaman Kita Kita Lihat Disini Kita Nomor Lima Di dunia Kacang Nomor Satu Kelapa Sawit Nomor 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 Tempat kopi Nomor Tiga Dari Karet Nomor Nomor Dari Timah Nomor 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 Tujuh dan kekayaan yang tidak nomor satu semua, tetapi ini harus menjadi awal bagaimana kita memberi nilai tambah dari masing-masing ini. Sekarang yang terjadi, semua dilakukan, ekspor begitu saja, gas kita diekspor, batu bara kita ekspor begitu saja tanpa nilai tambah. Jadi ini harus betul-betul bagaimana caranya kita mengembangkan nilai tambah dari apa yang kita miliki. Mengapa kita agak sukar selama ini? Saya coba lihat, gambarkan komposisi pendidikan dan angkatan kerja kita. Indonesia, kita yang hadir di sini, berkesempatan harus berterima kasih, bersyukuri bahwa kita duduk di pendidikan tinggi. Ini hanya 7,2 persen, menengah 22,4 persen, SMA-SMK itu 22,5 persen, ini dari tenaga kerja kita, kemudian yang dasar 70,4 persen. Nah dari pendidikan tinggi yang 7,2 persen ke insinyur dan sains, itu hanya sekitar 20 persen. Jadi bayangkan kita adalah sekitar hanya 1,4 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak beruntung, yang hanya sekolah, paling tinggi SMP, atau bahkan paling tinggi SD. SD kita itu, yang lulus SD itu sekitar 50 persen. Bayangkan tenaga kerja kita 50 persen SD. Sekarang negara lain bagaimana? Kita lihat Malaysia. Malaysia 20,3 persen yang tinggi, yang menengah 56,3 persen, yang dasar 24,3 persen. Apalagi kalau kita peningkat negara maju di dunia, perbandingannya adalah 40,3 persen yang tinggi, 39,3 persen yang rendah, dan 20,4 persen yang rendah, yang menengah 39,3 persen. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sekalian di ruangan ini harus sangat bersyukur bahwa kita adalah bagian yang harusnya memberi lebih kepada masyarakat. Kita bagian dari yang 7,2 persen, katakanlah yang 1 persen, 15 persen tadi, harus bisa memberikan arti kepada mereka yang di bawah kita, pendidikannya. Karena sistemnya memang belum menjauh semuanya. Jadi tugas kita berapa? Tugas kita betul-betul harus bisa menjembatani pendidikan. Dan juga kita bandingkan dengan negara asing. Jumlah sarjana teknik kita, atau jumlah insur kita, per 1 juta, yang supaya sama, perbandingan per 1 juta, kita 2.671. Jauh lebih kecil dari Korea. Kita harus maklum Korea di bagian maju, karena jumlahnya 25.000. India, 3.380 di atas kita. China, 2 kali kita, 5.700, Brazil 3.000, Malaysia di atas 3.300, ini harusnya jauh lebih tinggi. Korea 4.100, dan bayangkan Vietnam itu menyusul di belakang kita dengan 9.000 per 1 juta penduduknya. Kalau tidak hati-hati, kita akan terlewat oleh Vietnam. Kenapa demikian? Kita lihat pertumbuhannya. Pertambahannya tiap tahun. Tiap tahun Indonesia menghasilkan 164 sarjana teknik baru, per 1 juta orang. Bandingkan dengan India yang 214, bandingkan dengan Cina yang 273, Korea jangan ditanya, 836, Malaysia 367, dan sekali lagi Vietnam di atas kita, 282. Luar biasa. Jadi, kita lihat kita punya potensi, ketenagaan kerja kita demikian, posisi kita dibandingkan dengan luar negeri begini. Ini akan menjadi tantangan. Saya harap ini akan menjadi tantangan bagi saudara-saudara sekalian untuk meningkatkan, supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara yang paling tidak dengan Brazil, Rusia, India, Cina. Nah, dalam hal ini, kemudian pemerintah mencanakan MP3EI. Ini adalah gambaran dari produk domestik bruto per provinsi. Kita lihat di sini, satu pertimbangan besar. Yang tertinggi adalah Kalimantan Timur sebetulnya, kedua DKI Jakarta, dan ketiga Riong. Yang terendah adalah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Ini adalah gambaran, dan karena itu kemudian diluncurlah MP3EI, yang dimasukkan untuk mempercepat, memperluas pertumbuhan, pembangunan, berdasarkan investasi dan infrastruktur. Untuk itu, keperluan SDM menjadi sangat meningkat, baik insinyur maupun peneliti, baik engineer maupun scientist. Dan ini sangat sulit dapat segera terpenuhi, sementara itu, Afta 2015 sangat membuka masuknya insinur asing. Jadi, ke depan tentu saja peran integrator dalam industri manufaktur, saya akan ulangi terus, makin berkembang, dan kebutuhan jumlah sub-subkontraktor makin besar. Demikian juga di jasa. Jadi, jangan sampai keterbukaan atau kebutuhan yang besar ini dimasukkan oleh tenaga-tenaga asing. Sekarang tenaga dari Bangladesh sudah mulai masuk, dari Sri Lanka sudah masuk, dari Filipina banyak, dari India banyak, dari Hong Kong ingin terus masuk. Kita akan berada dengan situasi itu, dan tuntutannya di sini adalah sebenarnya entrepreneurship. Kalau kita lihat sekilas mengenai MP3 ini, kita membangun enam koridor, jadi dibagi atas koridor Sumatra, menjadi sentra produksi pengelolaan hasil bumi dan rumpung energi nasional, Jawa menjadi pendorong industri dan jasa nasional, Kalimantan menjadi pusat produksi dan pengelolaan hasil tambang dan rumpung energi nasional, Sulawesi menjadi pusat produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, mikas, dan pertambangan nasional, Bali, Nusantenggara menjadi pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, serta Papua, Maluku menjadi pusat pengembangan pangan perikanan energi dan pertambangan nasional. Ini sekali lagi peluang, apalagi kalau kita lihat angkanya, Sumatra antara investasi dan konektivitas infrastruktur, jumlahnya Rp1.132 triliun, di Jawa Rp1.460 triliun, Kalimantan Rp1.108 triliun, Sulawesi Rp416 triliun, Bali Rp208 triliun, Papua-Maluku Rp604 triliun, sehingga jumlahnya mencapai Rp4.930 triliun. Paling tidak, ini adalah satu peluang kesempatan untuk berkiprah. Saya bicara berkiprah karena saya tidak berharap kita mengisi sebagai tenaga kerja biasa, tapi kita berharap bisa mengisi sebagai pencipta nilai tambah, dan kemudian berdiri sama tegak dengan para vendor, para pemasok, para sub atau supporter dari sistem industri yang ada. Kalau kita lihat kebutuhan tenaga kerjanya, ini ada hitung-hitungan yang setiap orang bisa berhitung, setiap orang bisa menganalisnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, Sumatera, ini butuh insinyur, ini SDF insinyur, kira-kira Rp80.000 lebih, di mana Rp46.000 adalah yang tetap, yang menjadi tenaga tetap, kemudian yang tenaga proyeknya Rp37.000. Jawa perlunya sekitar Rp105.000, yang tetapnya Rp48.000, yang berbasis proyek, misalnya kontraktor, konsultan, dan sebagainya, Rp57.000. Kemudian Kalimantan, ini yang tetap Rp59.000, proyeknya Rp16.000, sehingga jumlahnya Rp75.000. Kemudian Sulawesi, yang tetapnya Rp19.000, proyeknya Rp8.000, jumlahnya Rp27.000, Nusa Tenggara, berdasarkan hitungan investasi tadi, Rp11.000 pekerjaan tetap, pekerjaan proyek Rp4.900, dan jumlahnya Rp16.000, pantal Rp17.000. Dan kemudian kita lihat, dari Papua dan Maluku, yang tetap Rp10.000, yang proyek Rp25.000, karena banyak proyek infrastruktur di sana, jumlahnya Rp25.000. Jadi jumlah keseluruhan, diperlukan kurang lebih Rp335.000. Insinyur baru. bisa saja yang lebih baru lagi adalah Rp196.000, hampir Rp200.000. Ini adalah satu tantangan kita untuk bisa mengisi peluang ini. Bagaimana sebetulnya kebutuhan yang real? karena ini kebutuhan untuk Rp335.000. Kebutuhannya sebetulnya, kalau kita lihat, ini di Amerika sebagai perbandingan. Amerika itu jumlah insinyurnya, lulusan Engineering Graduate, Engineering Graduate itu Rp2,8 juta. Tapi yang bekerja di keinsinyuran, hanya Rp1,3 juta. Ini Amerika. Bayangkan hanya 46% yang bekerja di keinsinyuran. Indonesia, kita tidak memiliki datanya, mungkin sekitar 40% atau Rp35.000. yang lainnya bisa bekerja di berbagai tempat lain, bekerja di luar bidangnya. Jadi, saya ingin hanya berbisar yang di bidang keinsinyuran. Angka lain, kita coba lihat, angka lain kalau kita lihat adalah jumlah priset di China itu 17,6% dari jumlah insinyur. Ini adalah angka yang menunjukkan mengapa brand China demikian tinggi. Jadi, sekali lagi, kita kali ini bicara kualitas dulu, jumlah dulu, bahwa China dengan jumlah insinyur yang demikian banyak, jumlah saintisnya juga luar biasa banyak. Jumlah doktor di China itu bisa dikatakan adalah sekitar 50% dari dokter teknik itu 50% dibandingkan dokter yang lain. Kalau di Indonesia, dokter teknik hanya sekitar 15% dari dokter yang lain. Hal itu menggambarkan bahwa sangat berat, sangat sukar untuk menghasilkan saintis-saintis baru. Karena itu sangat bergantung kepada dokter-dokter. Ini adalah satu gambaran bahwa saintis bukan sekali lagi, bukan hal yang mudah. Itu adalah dasar dari seluruh pengembangan kita. Engineering, sekali-kali-kali telah dijelaskan, adalah mengembangkan, melaksanakan yang telah diteliti oleh para saintis, yang dikembangkan oleh para saintis, kemudian baru dilaksanakan oleh para insinyur. Nah, gambaran ini saya coba proyeksikan dengan kebutuhan per tahun. Sekarang ini kita jumlah 37 ribu per tahun sarjana teknik kita. Kita berharap akan meningkat terus untuk menjawab MP3I dan untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan sampai dengan kita lihat bahwa rata-rata kita harus meningkat dari 37 ribu menjadi 57 ribu, menjadi 60 ribu, bahkan hingga hampir 190 ribu insinyur per tahun. Ini betul-betul kebutuhan. Jadi bayangkan, saudara-saudara, kebutuhannya sangat luar biasa. Sayang sekali kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu dan apalagi kalau kita tidak bisa mengambil posisi di puncak kebutuhan itu. Jangan sampai kebutuhan itu cukup tinggi, tetapi yang di puncaknya, yang mengisi itu dengan tenaga-tenaga dari luar. MP3I menggambarkan bahwa kita akan mengalami kita tinggal melembangkan atau mengembangkan jumlah sarjana teknik kita dengan 1,5 juta dalam 15 tahun. Jadi kalau biasa-biasa saja tanpa MP3I, mungkin kebutuhannya hanya 900 ribu dalam 25 tahun, tapi dengan MP3I kita menambahnya lebih dari 50 persen. Ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat besar. Apakah itu bisa terkecukupi? rasanya kita tidak tidak cukup yakin. Jadi ada satu grafik di mana kira-kira kebutuhannya akan demikian. Sementara yang akan bisa dipenuhi adalah di bawahnya. Sehingga otomatis akan terjadi kekurangan dan kekurangan injur ini bisa hingga 10 ribu injur per tahun. Ini akan jelas akan diisi dengan tenaga teknik asing. Bagaimana kita menangkalnya? Kita menangkalnya tidak bisa dengan menahan mereka, tapi kita menangkalnya dengan kalau kita sudah punya yang setara internasional, yang internasional lain tidak usah masuk. Kalau kita sudah punya kemampuan yang cukup tinggi, yang lain tidak usah masuk. Jadi saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, standar kita bukan standar nasional lagi, kita bisa ada standar internasional. Standar internasional untuk insur adalah APED. Ini adalah yang disepakati oleh negara-negara. Berupa accreditation Board of Engineering and Technology kriteriannya tahun 2000 ada sebelas. Sebelas itu adalah bahwa para insur harus mampu menerapkan ilmu dasar dan keinsuruhan, mampu merancang dan melaksanakan penelitian, mampu meraih kaya komponen sistem atau proses, mampu menangani masalah keinsuruhan, mampu bekerjasama antar kejuruan, taat pada politik dan tanah profesional, kemampuan interaksi sosial dan komunikasi, pemahaman dapak sosial lingkungan dan global, kesadaran dan kemampuan selalu belajar bagi peningkatan kemampuan, pemahaman al-ihwal utahir akan update yang terbarukan dan keterampilan praktek keinsuruhan. Nah, kita pernah melakukan survei, ada empat hal yang diberi bintang merah, itu adalah kelemahan kita. Pertama adalah menangani masalah keinsuruhan, kita telah terlemah. interaksi sosial, ternyata kita lemah. Belajar bagi peningkatan kemampuan, belajar terus-menerus, bermain kita juga lemah. Kerjasama antara kejujuan, kita sangat lemah. Jadi, empat hal ini tolong diperhatikan agar selalu bisa diperbaiki. Ini adalah keluhan dari para user, para industri, para mereka yang menggunakan jasa keinsinyuran. Jadi, kita harus evaluasi kemampuan kita untuk terjun ke sana. Dan, di dalam bahan setaraan tadi, PI telah melakukan satu proses kompetensi keinsinyuran. Proses pengakuan PI ini sudah setara dengan di tingkat ASEAN dan APEC. Jadi, kita ada 11 butir yang harus kita apa namanya, kembangkan atau kita nilai untuk bisa setara dengan insiur asing. Kita berharap seluruh yang hadir di sini akan terus menjadi santa teknik dan akan terus menjadi insiur profesional. Dengan insiur profesional ini kita setara dengan APEC dengan ASEAN. Kalau kita memenuhi kebutuhan insiur profesional ini, kita bisa menahan tidak terlalu banyak insiur profesional asing yang masuk. Karena kita hanya akan terbuka terhadap insiur profesional. Jadi, tolong setarakanlah semua diri kita menjadi insiur profesional supaya kita bisa betul-betul bersaing di level yang sama. Kita tidak bisa menahan mereka tidak masuk, memarah, atau kemudian mengomel, atau pokoknya destruktif, tetapi bersainglah dalam tantaran yang sama, bersainglah di dalam posisi sebagai insiur profesional. Satu hal terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk menjadi insiur profesional mungkin perlu beberapa tahun tapi yang lebih sulit adalah memelihara keprofesionalan kita. Jadi, saya cepat gambarkan nomor satu ini adalah bahwa yang hijau muda itu adalah jenjang pengetahuan yang kita peroleh. Pada posisi kita lulus pengetahuan kita yang kita peroleh di bangku kuliah di TSG misalnya akan berhenti dan kemudian kita bekerja. Pada saat kita bekerja relatif pengetahuan kita turun. Mengapa turun? Karena tiap tahun akan ada pengetahuan baru yang diberikan di pendidikan. Akan ada penemuan-penemuan baru yang diberikan di pendidikan sehingga kemudian penurunan ini harus diimbangi dengan kelebihan yang lain. kelebihan yang lain adalah peningkatan pengalaman. Jadi pengalaman memang meningkat dan pengetahuan relatif menurun. Kalau kita jumlah relatif datar. Jadi pengalaman kita bekerja dengan pengetahuan kita relatif akan berimbang sama tidak berkembang. Untuk itu belajar terus-menerus ada satu hal yang sangat diperlukan. Ini adalah continuing professional development atau CPD di mana CPD menjadi syarat utama untuk menjaga tingkat pembaruan dan pengetahuan keinsinyuran dan dilakukan terus-menerus setiap tahun. Jadi saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah marilah kita belajar terus-menerus. Pada saat sudah nanti lulus menyatakan memproyek gelar akademis Sarjana Teknik jadilah kemudian menjadi insur insur adalah gelar profesi jadilah kemudian menjadi insur profesional supaya kita bisa setara dengan internasional untuk menangkal insur profesional asing dan kuncinya adalah belajar terus-menerus jadi tidak ada kata tidak belajar karena ini adalah kunci kita untuk ke depan jadi dengan belajar terus-menerus dengan memperhatikan bahwa ada percepatan pembangunan dan ada proses perubahan industri menjadi industri integrator ini adalah peluang kita untuk bisa mengisi pembangunan mengisi apa yang diharapkan oleh masyarakat kita mungkin sekian saya ucapkan terima kasih atas seluruh perhatian yang diberikan saya harapkan sukses untuk yang inginir dan saintis sampai 2013 Wartofiq Panhidayah Mas Alhamdulillah Terima kasih Pak Rujanto Pak Rujanto telah memaparkan secara panjang lebar tantangan yang dihadapi oleh EZU dalam waktu dekat ini terutama menghadapi MP3EI kemudian juga dalam rangka APEC dan seterusnya sudah sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Ing Ilham Barabi mengenai mungkin sedikit mirip The Future of Engineers masa depan Insinyur dan juga bagaimana sesungguhnya para insinyur yang bekerja beliau akan berbagi pengalaman dengan kita sebagai aerodinamisis dan banyak berlibat dalam penemuan industri besar terbang dan beliau tidak menyiapkan teks karena setiap Pak Ilham silahkan tepuk tangan Pak Ilham Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat sudah terah buat kita semua disini mereka nekan ini BEM BEM mahasiswa se-Indonesia jadi bukan saja dari ITS tapi saya dengar dari UI ada ITB dan yang lain mohon maaf kalau disini disebut disini ya saya disini memang diminta untuk memberikan beberapa patah kata mengenai bagaimana sebetulnya saya melihat masa depan daripada kita sebagai orang disini dan saya katakan kita karena memang sangat tepat dikatakan oleh Pak Pak Zali tadi dan bahwasannya saya sendiri juga disini saya dulu pernah kuliah di Jerman saya lulus disitu di bidang mesin kemudian saya ambil S3-nya di bidang teknik penembangan saya sendiri pernah kerja sebagai disini cukup lama karena ini namanya juga YES atau Young Engineer and Scientist jadi juga ada ilmuwan bukan saja disini saya pernah kerja sebagai ilmuwan tapi hanya selama 6 tahun saya pernah kerja di Jerman untuk melakukan riset riset di bidang saya itu yang memang seperti tadi juga disini katakan Bapak di bidang aerodinamika dengan terapan pesat tempat kemudian setelah saya dapat S3 itu di tahun 94 sudah hampir 20 tahun yang lalu saya kerja di beberapa perusahaan pesat tebang di dunia ini sebagai senior jadi saya benar-benar menghitung melakukan eksperimen saya berkoordinasi sambil bikin proyek dan lain-lain setelah saat saya pernah beralih ke bidang pemasaran karena memang pemasaran di perusahaan teknis atau pesat tebang itu juga sangat teknis tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan insinyur karena pelanggannya orang yang membeli produknya mereka itu juga profesional kita jualnya ke airlines atau kita jual pesawat juga ke angkatan udara dimanapun saja jadi mereka itu orang profesional dia mengharapkan orang yang berdiskusi dan bernegosiasi dengan mereka adalah orang yang juga bicara bahasa mereka yang bahasa teknis jadi itu seringkali memang orang insinyur selain daripada dia berkata tidak insinyur jadi yang teknis dia juga sering masuk ke hal-hal yang komersial jika perusahaannya memang memerlukan ketaka seperti itu di dalam pola bisnisnya nah kembali ke ini sedikit mengenai diri saya jadi saya memang pernah kerja sebagai insinyur pernah sebagai saintis saya juga pernah dosen saya pernah 2 tahun mengajar di ITB di Jerman saya juga mengajar di bidang mekanikafluida selama 6 tahun ini jadi secara paralel kalau kita kerja sebagai saintis di luar negeri kita seringkali jika memang kita kerja di universitas diharapkan bukan diharapkan diharuskan untuk sekaligus mengajar jadi waktu itu orang saintis sekaligus dosen nah sekarang sejak tahun 21 saya memang tidak lagi kerja di bidang cerita saya yaitu adalah bidang teknik penebangan saya sekarang sejak tahun 21 saya pernah kuliah lagi ambil MBA jadi Master of Business Administration itu lebih mengasah pengetahuan saya di bidang komersial pada umumnya khususnya dengan hal-hal tekan dengan uangan atau juga akuntansi dan yang lainnya menurut saya kalau kita memang mau menjadi pengusaha mau tidak mau kita harus mengerti paling tidak mengerti itu kalau saya tidak memang bukan orang-orang saya orang teknik tetap tapi saya bisa berkomunikasi dengan orang-orang karena saya mengerti bahasa mereka dan saya kalau bisa ada data-data yang salah diberikan kepada saya saya lihat itu salah tapi untuk memperbaikinya itu mestinya orang lain bukan saya jadi kurang lebih begitu mengenai diri saya dan saya sebetulnya sebelum saya gambarkan apa yang diperlukan untuk seorang insinyur di masa mendata saya ingin gambarkan dulu bagaimana sebetulnya masa depan kita ini kita harus melihat itu jadi bagaimana misalnya kita kita di ruangan ini berada di tahun 2013 2013 katakanlah bagaimana negara ini harus memposisikan diri di tahun 2030 di dunia ini kebetulan sudah ada beberapa studi yang memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup terkemuka dan cukup dipercayai diantaranya ada satu perusahaan konsultan dari Amerika Serikat mungkin rekan-rekan saya pernah dengar namanya McKinsey di Indonesia cukup aktif dan ini memang boleh dikatakan top top sekali di dunia itu membuat satu analisa memberi masukan mereka mahal sekali dan mereka asalnya dari Amerika nah mereka itu membuat satu studi dimana mereka melihat bahwa Indonesia di tahun 2030 akan berada di posisi ketujuh besar di dunia ini ketujuh kalau kita lihat di dunia ini kalau kita bicara mengenai tujuh besar di dunia dari segi ekonomi saat ini tahun 2013 itu negara-negara seperti Amerika Serikat Kanada Jerman Prancis Inggris Jepang Itali itu yang klasik G7 mungkin belum memasuki China kalau Rusia memang di bawah itu kalau China mestinya saya gak tahu tapi biasanya dia tidak diundang jadi undang kadang-kadang itu Rusia mungkin kita kekuatan militer tapi kalau kita lihat G7 sempatnya seperti itu sekali lagi negara itu kan semuanya kita kenal sebagai negara yang sudah berkembang negara dimana teknologinya pasti kuat dia itu mengandalkan bukan kepada industri berdasarkan SDA bahkan sebagian besar dari mereka semua SDA tidak ada sama sekali kalau kita ingat Jerman Jepang dia memang ada sedikit SDA mungkin ada juga yang lain-lain tapi itu jelas tidak menjadi tumpuan daripada industri dan negara mereka yang jadi tumpuan justru adalah mengandalkan kepada SDM yang terbaharukan jadi produk-produk industri jasa yang memang diciptakan oleh mereka sendiri melalui satu proses nilai tambah yang menjadi tumpuan dari negara-negara yang masuk ke dalam G7 itu sekarang saya kembali lagi kepada ucapan saya terdahulu kalau di tahun 2030 kita sudah menurut McKinsey berada di posisi ketujuh di dunia ini mestinya menurut logika saya struktur daripada ekonomi kita juga tidak jauh beda dengan apa yang kita lihat saat ini di G7 jadi pasti akan mempunyai satu industri yang kuat pula nah disitulah saya lihat peranan daripada kita-kita di dalam ruangan ini sebagai insinyur sebagai saintis karena tanpa ada orang yang menguasai proses teknologi itu tidak mungkin lah kita mempunyai industri dan boleh saya tekatkan disini kata teknologi karena banyak sekali orang belum mengetik apa sih sebetulnya maksudnya teknologi dan bagaimana teknologi itu perlu kita mengerti kalau berhadapan dengan kata kunci lainnya adalah ilmu pengetahuan di Indonesia memang kita juga sama-sama ketahui bahwasannya ilmu pengetahuan teknik seringkan disingkat menjadi IPTEC itu tidak lain daripada ilmu pengetahuan dan teknologi tapi sesungguhnya dua hal itu berbeda dan memang ada semacam proses yang beralih dari sesuatu yang masih ada di ilmu pengetahuan menjadi teknologi dan untuk melalui perasaan tersebut perlu ada penerjemah dan penerjemah itu adalah insinyur jadi kalau saya kaitkan dengan istilah engineer dan scientist yang menciptakan ilmu pengetahuan adalah scientist yang menerjemahkannya menjadi teknologi adalah insinyur jadi apa teknologi itu ada unsur terapan jadi tanpa ada terapan itu belum menjadi teknologi itu pasti ilmu pengetahuan atau sains nah terapan itu kepada apa dan dalam konteks apa yang jelas terapan itu kepada sesuatu yang kita perlu dalam hidup kita bersama jadi tidak mungkin kita membuat teknologi kalau tidak ada manfaatnya buat kita sebagai manusia di muka bumi ini jadi bisa saya kasih contoh kalau kita bicara kembali ke pesawat kalau kita bicara berkenai ilmu mekanik yang tadi saya sebut itu itu masih ilmu tapi kalau kita terapkan itu kepada membuat satu sayap pesat tebang itu menjadi teknologi daripada ilmu tersebut menjadi teknologi untuk mendesain sayap tersebut dari segi bentuk dari segi struktur dari segi elastisi taras dan lain-lain itu semuanya perlu adanya orang yang menerapkan ilmunya menjadi satu ilmu terapan ada metodologi bagaimana menghitung kemudian ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan kemudian ada industri yang memerlukan itu kemudian ada produk ada pemasaran ada pasar ada pembeli dan lain-lain jadi sekali lagi kalau ada industri pasti juga ada pasar dan pasar itu juga perlu bukan saja untuk make money tapi justru untuk cek kembali apakah apa yang kita telah hasilkan sebagai produk melalui proses penjemahan dari ilmu pertama jadi premium itu sebut itu apa namanya dia bisa sukses atau tidak ada manfaat atau tidak kalau tidak ternyata teknologi itu tidak bermanfaat sehingga harus kita cari kembali teknologi yang mungkin lebih baik daripada apa yang kita telah lakukan dan itu kurang lebih perbedaan dari ilmu pengetahuan ke teknologi atau engineer jadi engineer itu selalu terapan memang betul dulu sebelum kita mengenal yang namanya ilmu pengetahuan pada umumnya kita masih boleh ditatakan hidup di satu peradaban yang lebih primitif banyak sekali teknologi itu kita ketemu secara eksperimental jadi memang seperti misalnya hal terkenal dengan api api itu sepertinya bukan teknologi tapi adalah satu hal yang di alam pun seringkali terjadi misalnya kalau ada pohon di sambang petir bisa saja pohon itu kalau kering dia itu tiba-tiba terbakar saya yakin daulu kala mungkin orang alam zaman purba itu mereka melihat itu langsung dia ketemu sesuatu tapi itu masih dalam bentuk dia belum mengatakan itu ilmu pengetahuan dia tidak tahu ilmunya tapi dia belum tahu itu harus menjadi apa jadi yang melihat api itu kemudian di oh ya boleh terima kasih dia lihat itu kemudian diterapkan misalnya untuk masak atau untuk membuat sesuatu yang lain misalnya untuk melubuhkan logam sehingga dia mempunyai alat logam tidak hanya membuat alat-alat dari batu atau dari kayu tapi justru dari logam jadi kelihatan dengan adanya sesuatu yang ditemukan di alam seperti api tapi itu mungkin lebih secara eksperimental dengan adanya terapan dia bisa membuat sesuatu lebih bermanfaat kemudian terjadi satu teknologi terus lama-lama menjadi satu yang memang perlu waktu tidak langsung menjadi industri jaman dulu tapi paling tidak menuju ke satu industri dari dia mulai bisa melebuhkan logam yang menjadi satu alat mungkin itu di awal masih dilakukan secara manufaktur tapi benar-benar dari tangan kemudian ditemukan mesin alat dan sebagainya mulailah satu pekerjaan yang memang fokus kepada penerapan sesuatu yang ditemukan di alam itu menjadi satu teknologi yang kemudian diintegrasikan dalam satu proses yang menghasilkan satu produk yang bisa diterapkan di kehidupan kita nah itu adalah asal mula daripada insinyur memang dulu belum dinamakan insinyur tapi orang yang pandai bisa menerjemahkan sesuatu menjadi satu produk itu yang dinamakan insinyur nah sekarang saya kembali ke yang tadi jadi bagaimana Indonesia ke depan nah Indonesia itu menjadi top 7 di tahun buah 030 jadi saat ini memang kalau kita lihat statusnya saat ini nah itu adalah sesuatu yang perlu kita sadari saat ini kalau kita lihat ekonomi Indonesia ini kita berdiri di atas buah kaki yang kuat yang saat ini itu adalah jadi kalau kita lihat produk domestik butuh kita atau apa yang kita kejakan sebagai negara dan bangsa dalam satu tahun itu namanya PDB atau produk domestik butuh memang kebanyakan 2 per 3 daripada itu adalah konsumsi dalam negeri konsumsi dalam negeri itu tidak berarti tidak ada industri tapi industri ini kita membuat industri ekstri dan produk ekstri kita ada industri kekuat juga untuk makanan minuman untuk sepatu dan yang lain dimana banyak sekali daripada prinsipal industri tersebut tidak semuanya itu adalah dari luar negeri itu satu yang kedua biarpun pemilik perusahaan yang dalam negeri tapi untuk melakukan inovasi seringkali itu tidak dilakukan dari dalam negeri jadi dengan orang-orang kita tapi justru diberi produk-produk baru atau terdiri baru dari luar jadi industri itu bisa berkembang tapi sayangnya menurut nyaman saya kadar atau partisipasi engineer dan saintis dalam negeri dalam pengembangan industri asional karena alasan-alasan yang saya sebutkan itu sangat amat minimal jadi orang-orang kita seperti akarni-akarni dalam keuangan ini yang memang punya minat untuk kuliah sesuatu yang eknis apa itu sebagai ilmuwan atau sebagai insinyur seringkali begitu lulus tidak menemukan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan itu masalah karena memang struktur daripada industri kita kebali lagi 2 per 3 atau lebih dari 60% adalah industri dalam negeri mengenalkan kepada konsumsi bagus kita memang bisa memakan diri ekonomi kita tumbuh dengan relatif stabil dari tahun ke tahun lebih dari 6% ke tahun dalam 10 tahun yang lalu ini tapi efek kepada struktur industri dan justru kepada kita-kita dalam ruang ini sebagai insinyur dan saintis kurangnya lapangan pekerjaan atau peluang yang diberikan untuk kita untuk turut ikut serta mendukung atau bekerjasama dengan si pengusaha itu atau sendiri menjadi pengusaha mengembangkan industri kita ke depan karena memang sekali lagi sebagian dari industri yang memang berkiprah di bidang di dalam negeri ini prinsipannya di luar negeri jadi kalaupun ada proses nilai tambah yang memerlukan insinyur dan saintis itu tidak dilakukan di luar itu satu yang kedua bagi yang memang pengusahaannya orang Indonesia seringkali kebiasaannya adalah kalau kita perlu produk baru inovasinya itu dibeli bukan dilakukan di dalam negeri kalaupun ada inovasi di dalam negeri kadar teknologinya yang memerlukan insinyur dan saintis itu sangat kecil karena memang sifat daya industri saya kasih contoh kalau kita membuat misalnya variasi dari satu kue kue snack kalau kita bicara mengenai variasi rasa kita bisa lakukan di Indonesia pasti inovasinya kuat itu inovasinya lebih dari marketing dan juga dari apa namanya ramuan dari makanan-makanan yang ada atau minuman itu kita lakukan tapi itu tidak memerlukan terlalu banyak insinyur dan saintis ada tapi tidak cukup nah yang kedua kalau kita memang melakukan itu dan perlu ada perubahan dari segi sistem produksinya sistem produksi bukan produknya tapi sistem produksinya mungkin membuat lebih cepat membuat dengan cara yang lebih efisien untuk menghemat makanan baku atau menghemat energi mesinnya kita beli dari luar semua jarang mesin-mesin dibilang itu datang dari dalam negeri itu semuanya dibeli di Jerman di Jepang di Cina dan sebagainya sekali lagi insinyur dan saintis kita kurang kepakai jadi bagaimana ke depan nah maaf saya potong tapi ada lagi yang saya sampaikan tadi kan baru 2 per 3 atau lebih dari 60% dari ekonomi kita yang memang mengandalkan kepada industri konsumen dalam negeri tapi yang lainnya apa itu mengandalkan kepada komoditas komoditas kita ya atau sendiri ya lapas sawit barang karet kakao dan lain dan lain dan seterusnya nah itu kebanyakan untuk ekspor kalau saya tidak salah ingat hampir 70% dari ekspor kita memang dari komoditas yang lain itu produk-produk non-komoditas itu bisa ekstil atau yang lain tapi yang jelas yang berkanda teknologi belum banyak nah kalau yang komoditas itu bagaimana kita sebetulnya melakukan bisnis tersebut paling sering yang dilakukan di Indonesia dan itu memang sudah menjadi program pemerintah jadi ada semacam harapan di masa mendatang kegiatan implementasinya tapi saat ini di tahun 2013 ini tetap saja kebanyakan dari komoditas kita ini semuanya diekspor tanpa ada pengolahan sedikitpun jadi batu barang yang digali ditumpuk di atas tongkang kapal laut langsung ke Asia Utara atau ke lain tempat begitu pun juga ada yang lain kalaupun ada pengolahan itu juga pengolahannya sangat-sangat kecil paling dari kapal sawit menjadi CPO atau RPO atau karet menjadi produk karet turunannya tapi kebanyakan memang belum diolah di dalam negeri tapi memang harus diakui bahwa saja pemerintah kita sudah mencanangkan adanya keperluan atau keharusan mengolah produk-produk komoditas itu lebih banyak di dalam negeri jadi bulan tahun depan kalau saya tidak salah ingat sebagai contoh biji nikel itu tidak boleh diekspor lagi sebagai bahan mentah harus diproses dalam negeri jadi hati-hati ada smelter jadi ada tungku-tungku di tersebar di seluruh Nusantara kita yang akan mengproduksikan yang namanya peak nikel iron atau peak itu kayak bongkahan atau bongkahan kayak itu dilelehkan kemudian dibuat semacam material yang terkonsentrasi bukan lagi dalam bentuk biji tapi sudah menjadi materialnya sendiri tapi masih sangat-sangat sederhana nah itu harus dilakukan di Indonesia mulai tahun depan tapi kalau menurut saya prediksi saya jadi yang trend ini namanya hilirisasi daripada hulu tetap saja itu tidak akan cukup untuk menyedot semua insinus saintis yang ada di dalam negeri ini karena kalau kita lihat ya multiplier effect daripada hilirisasi komoditas kepada masyarakat atau lapangan pekerjaan pada umumnya memang tidak kalah besar ada nilai tambahnya ada dan sebagainya tapi di luar negeri pun negara-negara yang mengandalkan kepada itu kita lihat saja seperti banding keluar mereka biasanya memajukan negaranya bukan dengan proses-proses hilirisasi saja tapi justru dia mengandalkan kepada proses-proses industri yang memang membuat atau melakukan satu proses nilai tambah yang tinggi nah sebelum saya melangsungkan apa yang saya ingin ceritakan kepada saudara-saudara perlu saya kerakan apa sih sebetulnya dimasukkan dengan nilai tambah ini contohnya gampang sekali kalau seandainya kita ini lihat dua mobil satu itu kijang satu itu mercy kijang kita tahu harganya kurang lebih 300-300 juta kalau mercy kalau kelas loks itu bisa di atas 2N mahal yang satu mahal yang satu lebih murah beda ya beda kenapa beda beda segmen yang satu itu memang loks yang satu memang untuk sehari-hari nah kedua itu tiba-tiba tabrakan tabrakan kena mobil lain atau kena tembok atau kena apa tabrakannya sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa dibetulkan lagi jadi harus dijual kasarnya di kilo dijual per kilo nilainya jadi sama karena itu yang satu yang dua nya sama dibuat dari besi aluminium plastik dan yang lain-lain samanya jadi dimana kuncinya perbedaan nilai tambah karena tambahnya di atas nilai daripada bahan baku itu di teknologi atau di pasar dengan teknologi jadi untuk membuat mercy itu lebih mahal ada proses nilai tambah yang dilalui oleh perusahaan pabrik mercedes benz itu yang memang lebih canggih dibandingkan dengan si kijang itu kalau kita kebaraan ya teknologinya pasti lebih tinggi nah itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa menggambarkan dengan lumayan gamblang bedanya atau apa sebetulnya saya maksudkan atau dimaksudkan pada umumnya dengan proses nilai tambah jadi nilai yang di atas nilai raw material atau nilai bahan baku itu yang nilai tambahnya dan disitu ada peranan teknologi ada peranan insinyur ada peranan ilmu apa sih scientist atau orang ilmuwan ya jadi kedepannya tentu di Indonesia selain daripada apa yang saya sudah katakan kita ini harus apa namanya humanisasi kita ini harus mungkin juga apa namanya melakukan lebih banyak produk-produk yang prinsipalnya bukan dari luar tapi dalam negeri jadi bukan karena masalah nasionalis saja tapi ini secara pragmatis untuk mengamankan proses nilai tambah itu semaksimal mungkin dilakukan di dalam negeri sebaiknya prinsipalnya dari dalam negeri karena kalau tidak selalu dia akan diutamakan proses nilai tambah itu yang dari negara mereka sendiri karena mereka juga perlu lapangan pekerjaan disitu saya kasih contoh lain kita tahu semua yang perusahaan Astra Astra itu membuat boleh dikatakan ratusan ribu mobil per tahun semuanya untuk pasar dalam negeri tapi sekarang sudah mulai dengan biad dijual juga ke luar negeri ekspor ke ASEAN ke India ke lain negara sampai saat ini proses nilai tambah yang melakukan dalam negeri setahu saya itu memang masih fokus kepada produksi memang dimulai dengan adanya insiniring tapi memang dan itu sangat logis sangat rasional sebagian daripada proses nilai tambah itu yang memerlukan banyak insinio dan saintis memang ini produk Toyota pasti dilakukan di Jepang itu juga kena ada logika secara industri tidak mungkin dia melakukan satu produk yang memang punya brand atau merknya Jepang tapi tidak dibuat oleh orang Jepang sehingga dia tidak bisa kontrol risikonya ya kan karena ini produk Jepang yang paling bahaya buat mereka kalau produk itu tidak didesain dengan baik dan benar ada masalah ada masalah kualitas kecelakaan salah teknologi nanti yang akan menderita mereka jadi dia mau memontrol itu sebanyak mungkin dengan alasan-alasan yang menurut saya sangat masuk di akal yang begitulah namanya logika bisnis logika industri jadi kapan kita bisa mengharapkan adanya produk-produk yang memerlukan adanya proses nilai tambah setempat atau lokal kalau menurut logika saya hanya kalau prinsipalnya juga berasal dari Indonesia jadi seringkali memang kalau saya mengikuti media-media ada diskusi mengenai Mopnas nasional atau apa namanya atau kapal terbang kapal laut yang dibuat di dalam negeri banyak sekali orang katakan ya itu kan tidak ekonomis kita kan investasi dulu dan itu bisa bertahun-tahun dan itu mudahnya tidak akan kembali jadi lebih baik kita berjadi saja daripada kita dibuat di dalam negeri benar kalau kita mempunyai satu pandangan jangka pendek menengah tapi kalau kita melihat Indonesia ini seperti tadi saya katakan berada di tahun 2030 2030 itu pada tempat atau deretan ketujuh di dunia ini ya kita sudah tahu kita struktur dari ekonomi di Indonesia mesti seperti apa maka tidak ada jalan lainnya daripada kita mempunyai lebih banyak produk nasional karena hanya dengan itulah kita bisa mengharapkan adanya proses nilai tambah yang kita bisa lakukan di Indonesia yang akan melibatkan insinyur-insinyur dan saintis-saintis kita di Indonesia hanya dengan itu dan mau tidak mau nah itu pendapat saya pribadi juga memang disitu ada peranan pemerintah tidak bisa melulu mengandalkan kepada swasta swasta dalam hal ini sebagian besar tidak bisa disalahkan mereka tidak akan seperti itu karena dia cari untung dia cari untung dan dia tidak punya kewajiban untuk membangun negara dia mencari untung jadi selalu itu lagi itu lagi tapi negara sebagai apa institusi atau sebagai pihak yang bertanggung jawab berkewajiban untuk membawa kita ke satu masa depan yang lebih cerah siapa lagi kalau bukan pemerintah jadi mereka lah jadi pemerintah lah yang punya kewajiban untuk menjadi leader menjadi pemimpin membuka ruang untuk perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar memang adalah BUMN yang satu saat kalau dia kuat memang bisa menjadi perusahaan publik BUMN tidak berarti bahwasannya mereka itu selalu 100% dimiliki oleh pemerintah saya kira salah kita sudah lihat perusahaan-perusahaan yang bagus efisien itu banyak yang berasal BUMN mereka semuanya sudah go public dan lain-lain dan itu kurang lebih apa yang saya lihat sebagai satu keharusan yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara mereka sekaligus nah ke depan jadi kalau kita lihat untuk menggaris bawahi kenapa kita perlu industri yang lebih bersifat dalam negeri maksudnya dalam arti kata prinsipannya dalam negeri juga dengan produk-produk yang mengenalkan kepada satu proses penilai tampak yang besar itu ada beberapa alasan yang lebih konkret tadi saya katakan kita menjadi negara besar oke anggaplah itu benar tapi apalagi pertama negara kita punya satu pasar dalam negeri yang besar sekarang kita sudah 250 juta orang di tahun 2030 barangkali sudah di atas 300 juta jadi kalau seandainya kita buat satu katakanlah kita buat satu motor sepeda kita jual dalam negeri saja dulu peluangnya yang kita punya untuk menyukseskan produk itu sangat besar karena pasarnya besar jadi masa tidak bisa puasai 10% naik pasar dalam negeri saja untuk produsen dalam negeri masa tidak bisa kalau kita lihat saat ini sebagai catatan setiap tahun kita jual 10 juta sepeda motor di Indonesia ini kita ini pasar ketiga besar di dunia ini tidak ada satu merk pun yang berasal semuanya itu buat saya menunjukkan satu kelemahan secara sistemis kalau India yang kedua besar China yang paling besar karena memang populasi mereka jauhnya dari sekitar tapi mereka punya merk merk sendiri dimana insinien dan saintis mereka bisa berkecimpung untuk melakukan proses nilai tambah yang tadi saya sebutkan itu untuk berkreasi di bidang teknologi membuat produk membuat marketing dan sebagainya secara ke Inggris ini bisa tidak ada itu kan lucu kenapa itu bisa terjadi nanti saya akan berangkat kenapa itu terjadi itu ada alasan yang kuat juga itu alasan satu alasan yang kedua kita ketahui bersama kita di Asia negara ini sudah tergabung dalam satu katakanlah konfederasi bukan satu uni bukan satu blok ekonomi belum tapi suatu saat menjadi satu blok ekonomi itu adalah ASEAN sesuai dengan rencana yang menurut saya bisa saja ada ketanamatan tahun 2015 pasar dalam ASEAN itu sudah semakin apa namanya terintegrasi sehingga yang kita bisa anggap sebagai pasar dalam negeri dalam tanah putih itu bukan saja Indonesia tapi se-ASEAN ini ASEAN itu punya penduduk hampir 600 juta orang dan jika kita memiliki satu industri yang kuat industri yang boleh dikatakan relatif tentu tidak ada yang mudah kita tidak boleh anggap itu enteng tapi yang lebih mudah kita bisa meraih kita capai dengan adanya marketing dan pengembangan yang disesuaikan dengan apa yang diperlukan adalah pasar ASEAN jadi selain dari pasar dalam negeri pasar ASEAN itu juga sangat atraktif buat industri kita ke depan selain dari itu memang kalau kita lihat ini tidak teknis alasan tapi penting juga untuk melakukan satu investasi itu adalah negara kita itu demokratis dan stabil mempunyai satu ekonomi yang berorientasi pasar dan tetap saja memperhatikan mestinya keseimbangan secara sosial budaya dan ekologi itu ke depan dan saat ini sebagian besar apa yang saya katakan sudah menjadi kenyataan itu penting karena untuk mengembangkan satu industri perlu stabilitas siapa mau investasi di satu negara kalau kita tidak tahu hari besarnya bagaimana maksud saya bukan dari segi ekonomi saja tapi juga dari segi pemerintahan apa itu stabil atau tidak kalau menurut saya pemerintahan kita ke depan semakin lama semakin stabil karena kita-kita semua di ruangan ini sudah sangat terbiasa dengan demokrasi kita di Indonesia kita tidak kenal lain daripada ini dan kita tidak akan menerima yang lain jadi oleh karena itu kita buat saya sudah dalam jalan yang benar memang kadang-kadang belum cukup cepat mungkin maunya kita maunya melihat hasil yang cepat tapi jalannya arahnya sudah benar itu penting jadi ini bukan karena saya mau bicara politik tapi kalau kita bicara sesuatu yang long term atau jangka panjang hal ini perlu ditekankan selandar itu dan ini sekaligus saya harus komentar ini juga mengenai yang tadi saya sebutkan mengenai masalah kita ini satu negara yang kaya semua daya alam hampir semua aja itu ada jadi bahwa bulannya tadi yang saya sebut karet sawit kita juga ada mineral-mineral kaya logak kaya apa timah nikel kembang timah putih semuanya ada di Indonesia itu di satu pihak itu hikmah itu satu daya dari Allah SWT tapi dan itu memang menjadi asal-mula dari satu industri yang mengandalkan kepada hilirisasi daripada hulunya itu benar dan itu bisa memperkuat posisi kita sebagai industri pada umumnya karena raw material atau manbaku itu memang ada di dalam negeri tapi di satu pihak memang itu menjadi juga menurut saya alasan kenapa kita begitu lemah di industri saat ini karena kita terlalu kaya ternyata lebih gampang buat orang-orang kita untuk berbisnis untuk berusaha di bidang yang tekan dengan semua daya alam karena kita tidak harus capek-capek tidak harus capek dan tanda kutip capek itu itu cuma sering aja ya jadi dalam hal ini kita tidak harus memuangkan upaya yang berlebih untuk tetap menghasilkan sesuatu yang menjadi manfaat buat dirinya buat keluarga dan sebagainya jadi saat ini apalagi dalam selutan yang lalu ini memang Indonesia mempunyai satu keuntungan tetap berada di yang namanya zaman komoditas karena negara-negara lain di Asia seperti India dan Cina dia berkembang dengan pesat dan baik dia memerlukan untuk industri mereka banyak bahan baku yang dia tidak punya kita bisa supply itu bagus posisinya hanya saja dengan itu kebijakan dari pemerintah dan juga kesadaran dari kita-kita sendiri itu secara tidak langsung atau langsung lebih berorientasi ke sesuatu yang memang tidak mengandalkan kepada proses nilai tambah karena ini lebih gampang tapi itu sebetulnya sesuatu yang hanya menurut saya sebentar karena kita tahu sama-sama bahwasannya SDI itu itu tidak apa namanya bukannya tidak akan ada habis itu satu-satunya akan habis itu satu kedua dari sini nilai tambah kecil sehingga secara ekonomi apa yang kita hasilkan kurang dan yang paling penting adalah memang sudah secara terbukti tidak menciptakan terlalu banyak lapangan pekerjaan jadi multiply efektor kepada lapangan pekerjaan khususnya kepada engineering dan scientist itu sangat-sangat kecil nah kita lihat kalau kita lihat struktur dari ekonomi kita kurang lebih 40 sekian persen dari orang yang bekerja di Indonesia punya job secara formal 7% itu dia anggur sisanya jadi kurang lebih 40 sekian persen juga dia kerja di bidang informal jadi bukan di perusahaan bukan kemungkinan besar bukan di industri jadi itu memang kenapa karena memang industri kita belum cukup kuat untuk menyerap orang-orang yang setiap tahun masuk ke pasar kerja ini apa itu insidener scientist atau juga pekerja jadi buruk teknisi yang jelas tidak cukup karena orang itu harus hidup dengan satu pekerjaan yang di Indonesia masuk dalam klasifikasi informal dan itu memang menunjukkan sekaligus kenamahan kita di bidang industri jadi yang seringkali kita sebut sebagai satu hikmah Allah terhadap negara kita menurut saya itu menjadi satu kutukan jadi justru negara yang tidak punya SDA dia itu negara-negara yang berkembang yang maju dimana rakyatnya sejahtera saya kasih contoh Jepang Jerman Inggris Amerika oke Amerika itu special case karena Amerika punya SDA banyak tapi dia juga punya SDM yang sangat-sangat inovatif dan dia selalu mampu membuat produk-produk yang inovatif juga dengan kadar nilai tambah yang tinggi jadi sekali lagi itu keberadaan kita sebagai negara kaya dari segi SDA atau semedaya alam tidak otomatis membuat kita sejahtera jadi ada semacam paradoks negara kaya kaya belum sejahtera seringkali disebut prasejahtera jadi dalam hal ini apa namanya itu perlu ditekankan jadi bagaimana sekarang kedepan jadi bagaimana kita mulai satu industri seperti itu jadi perlu disadari bahwa industri itu akan bisa berkembang di Indonesia kalau ada sistem R&D penelitian dan pengembangan yang kuat pula di Indonesia ini tidak berarti kita tidak melakukan R&D di Indonesia ada ada menterinya menteristik ada anggurannya di universitas seperti itunya saya yakin juga ada riset-riset yang dilakukan hanya saja ada beberapa kelemahan saya kasih contoh lagi kalau sesuai dengan ukuran bank dunia bank dunia kita tahu semua yaitu adalah institusi yang cukup dipercayai di dunia ini mengenai hal-hal yang mendasar pengeluaran negara seperti Indonesia yang masih masuk dalam klasifikasi negara berkembang atau emerging countries developed nations mestinya minimal 1% 1% dari PDB pengeluaran bukan anggaran pengeluaran kita di Indonesia ini 0,1% jadi 1% dari apa yang kita seharusnya lakukan harus kita investasi di bidang penelitian dan perkembangan kalau sebagai pembanding China itu 1,3% Malaysia belum sampai 0,7% itu sudah 7 kali lebih banyak daripada kita kalau negara yang sudah berkembang seperti Jerman Jepang Amerika dan yang lain mestinya mengeluarkan minimal 2,5% dari PDB 2,5% yang juara dunia itu Israel Israel mengeluarkan 4,2% kalau Korea 3,0% Jepang 3,5% dan yang lain Jerman mungkin ada 2,5% jadi kita mestinya katakanlah kita berada di tahun 2030 itu 2030 mestinya struktur dari ekonomi kita sudah seperti itu jadi kita menekatkan adanya penelitian dan pergambangan harus diperkuat harus diperbanyak tapi bagaimana caranya nah ini disini dan kebetulan saya disini kan ya memang saya adalah orang adil oke saya bidik adil saya juga bertanggung jawab atas riset dan teknologi saya juga OIPI saya ini rekannya Pak Rudin satu organisasi terus saya pimpin yang namanya Center for Engineering Industrial Policy tadi 2 periode 2 kali sekarang sudah tension ini dan sekarang saya masuk ke Dewan Insinyur Pak Rudin saya juga apa namanya apa namanya saya juga anggota KIN disini kebetulan ada Ibu Tri Mumpuni dan kita sama-sama Rekanikin KIN itu Komite Inovasi Nasional pimpinannya adalah Profesor Zuhal Profesor Zuhal adalah dulu diurkutnya PLN zaman dulu tahun 90-an 80-an kemudian menjadi mengeristek pada tahun 98-99 nah di bawah pimpinan beliau kita telah kembangkan satu konsep dimana riset atau penelitian pengembangan itu memang dan itu bukan saja kita temukan sendiri memang di dunia ini rupanya sudah menjadi standard praktek standard operating procedure untuk tahun-tahun ini sudah dilakukan penelitian dan pengembangan dengan cara cluster cluster itu apa jadi cara kerjasama di antara institusi-institusi yang berasal dari lain segmen misalnya apa yang jelas ABG jadi bahasa Inggris academia business government jadi dari universitas dan lembaga-lembaga penelitian lainnya karena universitas kan punya tridharma jadi harus mengajar melakukan riset dan harus ada aspek sosial juga tapi kalau industri juga perlu dan pemerintah tiga itu memang mau tidak mau harus kerjasama agar supaya apa yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan bersama itu dalam cluster tersebut itu nanti benar-benar dipakai dan tidak hanya saja di file masuk ke dalam database kemudian disimpan di pepustaka yaudah tidak ada yang pakai nah itu itu yang terjadi di Indonesia karena kurangnya kerjasama komunikasi dan juga kepercayaan antara tiga pihak itu riset yang ada yang memang sudah begitu kerab dulu sekali cuma 0,1% itu pun juga tidak dipakai jadi itu yang menyebabkan kita skak nasi itu yang menyebabkan industri kita tidak berkembang itu yang menyebabkan mengapa semakin lama kita melihat kalau bahwa saja pasar dalam negeri ini kita semakin lama maka maka lama makin dibanjiri oleh produk-produk luar negeri kenapa? karena mereka memang dari segi kualitas lebih baik dari segi serangga lebih rendah dan lebih murah daripada produk kita sendiri dari segi kecepatan kapan dia bisa ada di pasar maksudnya kapan inovasi mereka tampil dan hadir di pasar itu lebih cepat dari kita lebih murah kualitas lebih tinggi lebih cepat itu kenapa? karena kita tidak lakukan penelitian dan pengembang karena kita masih puas dengan satu status teknologi tahun 20-30 tahun yang lalu yang lain sudah berkembang dan itu bisa menurunkan hidup lho kita salah karena kita mengenakan selalu kepada kita kan murah karena upah dari buruk kita juga rendah kita-kita di khususnya di kota katabisa disini juga sudah tahu bahwa UMR di Indonesia itu sama sekali tidak murah lagi sudah lumayan mahal jadi bagaimana kita mau meningkatkan atau mempertahankan daya saing kita jika apa namanya kita tidak investasi ke teknologi ke penelitian dan pengembangan tadi jadi trendnya memang mengharuskan ke arah situ jadi kedepannya kerjasama di antara tiga itu ABG Akademia Business Government yang harus di tingkatkan melalui satu struktur penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara klaster sesungguhnya masih ada satu apa namanya satu pihak yang keempat yang harus di dibatkan yaitu adalah organisasi masyarakat madeni jadi NGO atau juga organisasi non-pemerintah ini juga bukan bisnis bukan universitas juga nah jadi berempat ini mestinya kerjasama dan kerjasama itu bisa benar-benar berada di satu tempat dan kalau misalnya tidak mereka paling tidak harus disambungkan satu sama lainnya sehingga apa yang perlu mereka sharing mereka komunikasi itu bisa disambungkan dengan satu cara yang efisien yang efektif dan kalau menurut pengamatan saya itu hanya bisa dilakukan kalau infrastruktur kita khususnya dari segi TIK teknologi informasi dan komunikasi diperbaiki secara drastis jadi bagi institusi perusahaan instansi pemerintah yang memang kebetulan tidak berada di satu tempat kalau klaster itu kalau klaster itu apa namanya mau dimaksimalkan memang harus disambungkan satu sama lainnya melalui satu network satu broadband system yang memadai itu yang saya ingin katakan disini kayaknya saya harus percepat tapi kembali lagi ke apa namanya struktur pengeluaran daripada apa ini anggaran atau bukan anggaran pengeluaran dari segi penelitian dan pengembangan saat ini 80% lebih daripada pengeluaran itu dilakukan oleh pemerintah 20% oleh swasta itu pula harus kita perbaiki secara drastis kalau kita lihat praktiknya yang disarankan oleh Bank Dunia itu adalah dua ke tiga yang mesti dari swasta sepertiga saja dari pemerintah jadi mestinya lebih giat lebih aktif swastanya tapi di kita memang karena swastanya belum mengerti memang kewajiban pemerintah adanya untuk memberi pengertian secara sistemis jadi dengan kata lain yang harus leading the way atau harus jadi pemimpin dalam hal ini adalah BOMN BOMN lah yang harus melakukan riset harus kasih contoh dan sebagainya saya kira ada banyak hal lain yang saya ingin sebut disini misalnya industri seperti apa yang sebetulnya tadi kan saya cuma menekankan satu aspek yang penting yang perlu diperhatikan oleh industri kita ke depan tapi yang lain adalah mungkin pertanyaan di benak-benak saudara-saudara adalah oke saya bisa mengeplik itu tapi secara konkret industri apa sebetulnya yang perlu kita poskirkan di Indonesia nah saya kira itu ada banyak peluangnya jangan lupa kita ini negara besar dimana pasar dalam negerinya sangat besar itu adalah satu prakondisi yang baik untuk mengembangkan satu industri dari nol atau juga menemukan kembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih besar lagi nah satu memang betul kita punya sumber daya energi atau sumber daya alam yang berlimpah ruang jadi industri yang terkait dengan misalnya jadi bukan saja memuliakan atau menghilir sasikan kulunya tapi juga alat bantunya mesin-mesinnya proses sasikan produksinya itu juga sebetulnya bisa kita kembangkan saya kasih contoh mungkin tidak banyak yang dari kita ketahui bahwasannya Indonesia ini adalah negara yang paling punya potensi energi di bidang geotermal kurang lebih 40% dari potensi geotermal sejumnya ada di negara ini jelas mengapa kita punya banyak gunung api itu adalah alasannya kenapa itu terjadi saat ini kapasitas yang terpasar kurang lebih 1300 1300 megawatt atau 1,3 megawatt potensi kita di Indonesia itu kurang lebih 27 ke 28 gigawatt dan itu hanya mengandalkan kepada teknologi kalau kita membuat sumur kita buat lubang drilling yang keluar langsung kuat jadi langsung kita tangkap kuat itu masuk ke dalam alat kemudian akhirnya masuk ke dalam turbin menjalankan turbin itu turbin itu menjalankan generator generator itu membuat mistrik kemudian beginilah konsep daripada siklus geotermal yang paling sederhana ada yang lebih kompleks seandainya kita tidak temukan uap panas uap ya selanah panas tidak temukan uap tapi kita temukan air panas air itu sebetulnya melalui satu radiator bisa menghangatkan satu media misalnya ammonium yang kemudian menjadi uap dan amonia itu di siklus keduanya bisa menjalankan satu turbin siklus itu tentunya tertutup karena amonia itu adalah racun tapi itu ada dan teknologi itu namanya kalina jadi turbin kalina jadi dengan dua siklus kalau kita memperhatikan itu perensi di Indonesia adalah 70 gigawatt sebagai pembanding konsumsi kita di Indonesia saat ini kurang lebih 35 gigawatt senegara kita hanya 35 gigawatt jadi saat ini kalau kita memperhatikan kalina cycle itu kita bisa membuat listrik dua kali lipat hanya pakai biartaman tidak ada batu bara tidak ada gas saya hanya mau gambarkan potensi tentu itu tidak akan terjadi pasti energi kita selalu mix ada batu bara ada gas ada biomasa ada minihidro dan lain-lain pasti mix tapi itu tekankan satu potensi potensi untuk membuat listrik tapi sekaligus juga potensi untuk satu industri mengapa tidak Indonesia membuat satu industri yang menjadi spesialisasinya di bidang biartimal toh sumburnya ada banyak di kita jadi kita membuat misalnya turbin gas yang memang mengenalkan maaf kita turbin gas wap tentunya turbin kuap yang mengenalkan kepada uap yang memang berasal dari tempat-tempat diutama tersebut kemudian kita buat alat-alat lainnya yang mau diperlukan dalam sikus maaf saya bukan spesialis di bidang ini jadi saya tidak bisa sebut satu-satu tapi yang jelas ada generator ada katuk ada ada turbin kuap dan lain-lain nah itu saya belum lihat karena yang saya lihat di sini adalah kalau ada BKU itu wilayah kerja utama itu BKP BKP wilayah kerja panas bumi itu biasanya yang ambil itu prinsipan dari luar dia datangkan semua teknologi dari luar kelas semuanya kita beli-beli-beli tapi mestinya dengan adanya kebijakan berpihak mungkin dari pemerintah lama-lama diharuskan adanya transfer top teknologi jadi diharuskan adanya industri lokal yang harus tumbuh berdasarkan potensi yang kita tumbuhkan temukan di dalam negeri jadi yang kita harus lakukan ke depan kurang lebih kita mentransformasikan potensi kita menjadi satu lapangan untuk kita potensi alam maksud saya untuk juga mengembangkan potensi manusia kita potensi manusia itu yang memang sebagian juga insulin dan saintis jadi itu sebagai contoh jadi SDA SDA sebenarnya energi yang ada selain dari itu tentu kita juga sangat unik dari segi geografi kita ini 30% darat dan 70% laut jadi yang saya bisa bayangkan ke depan industri maritim dan itu bukan saja kapal laut tapi juga produk-produk bunda yang laut atau juga produk-produk misalnya kita buat pabrik kalau saat-saat kita kehabisan lahan karena saking banyak penduduk kenapa tidak kita membuat pabrik di atas laut tapi kalau dibuat di atas laut ya diperlukan adanya energi dari laut karena memang mungkin jauh dari daratan perlu diketahui bahwa laut kita di Indonesia itu relatif tenang karena ini kayak laut di dalam bukan danau tapi ini bukan laut terbuka di antar pulau jadi seringkali sangat dimungkinkan menaruh sesuatu di atas laut itu tanpa terlalu tergama dengan adanya topan dengan adanya obat-obat yang tahan gede jadi itu kedepannya kita bisa saja kembangkan hal-hal berdasarkan teknologi maritim yang saya tahu di UTS memang sangat kuat ada fakultasi di sini jadi saya sudah berbicara-bicara dan itu bisa saja menjadi sesuatu yang unik dimana di dalam negara benar-benar itu ada loh karena kita di Indonesia memposisi kita sebagai negara kelautan itu memang seringkali masih menjadi sebuah yang saja kebanyakan Indonesia kita memang masih mengenalkan kepada kebanyakan nah itu kedepannya kembangan itu atau juga produk-produk lainnya kayak turunan dari aguk butanan dan lain-lain itu satu jenis jadi dari apa yang kita punya tapi tidak berarti bahwasannya apa yang kita tidak punya tidak bisa kita buat di sini saya kasih contoh lainnya kalau kita ingat mungkin sebagian dari saudara-saudara yang dikatakan belum lahir tapi di tahun 70-an siapa di dunia ini mau beli mobil dari Korea Korea itu ditertawakan dengan membuat mobil sekarang 30 tahun kemudian Korea itu sudah setingkat dengan Jepang tapi apakah mobil itu sesuatu yang secara alamiah dia punya ya tidak tapi dia itu gigih berjuang jadi dia harus melawan kompetisi yang kuat sekali Amerika terlebih dahulu dengan mobil pertama yang dibuat secara masalah itu Ford Ford itu yang mempunyai satu production line yang secara modern kita kenal itu dari Ford dari Amerika kemudian setelah perangannya itu dua rupanya industri dari Jepang dan Jerman itu yang mulai melampaui industri dari Inggris atau dari Amerika kenapa? karena memang dia itu harus mulai dari nol karena industri dia sudah hancur total jadi dia mulai dari nol kalau memang dia sudah mulai dari nol teknologi yang mereka pakai tentunya bukannya kuno-kuno dia pakai yang paling baik jadi membuat dia lebih unggul daya saing yang tinggi jadi sebetulnya ada manfaatnya kalau kita mulai dari nol nah di Indonesia kenapa tidak? kita selalu takut kita mulai dari nol gimana kita bisa lawan yang besar-besar sebetulnya bisa saja ini bagian contoh seperti saya katakan tahun 70-an Korea belum apa-apa di bidang mobil tapi juga di bidang handphone tapi belum ada waktu itu tapi dia itu mulai dari nol dia gigih konsisten dia punya pasangan pasar dalam negeri yang memang bagus tapi tidak sebagus kita dia cuma 80 juta orang kita ini 60 juta orang kita ini di orang 90 juta orang jadi kenapa tidak kita berani untuk membuat industri dalam negeri yang memang mengalahkan kepada kekuatan pasar dalam negeri biarpun produk itu sudah ada di depan mata kita kita tidak boleh lemas kita tidak boleh cepat menyerah karena itu memang diturukan untuk membuat satu industri adalah satu kegigihan satu kekonsistenan nah itu produk-produk lain yang kita bisa buat dan dalam hal ini saya kira yang langsung saya bisa kasih sebagai contoh adalah produk-produk yang diperlukan dalam jumlah banyak tadi saya sudah sebut sepeda motor mobil satabang kapal laut itu semuanya kita perlu dalam jumlah banyak kenapa sih kita salah harus import itu importnya bisa sedemikian rupa sehingga yang namanya neraca perdagangan itu import minus ekspor itu bisa minus karena kita saking banyak import saat tebang itu minus di antaranya bukan itu saja juga kena itu jadi kita lihat ke depannya kita makin banyak perlu hal-hal dari luar yang namanya neraca perdagangan itu bisa semakin minus kalau kita tidak mampu membuat produk-produk dalam negeri ya itu saya kira perlu kita perhatikan jadi rasa dalam negeri dan kebutuhan kita sendiri menjadi satu titik mula untuk kita membuat produk-produk di dalam negeri dengan orang-orang kita jadi itu bodoh kalau kita tidak melakukan yang sendiri karena memang itu mungkin kita secara historis mungkin tidak punya sejarah di bidang industri kita lebih memang menjual apa yang kita punya jadi mental kita itu lebih kayak pedagang tapi ke depannya itu tidak boleh kita lanjutkan karena posisi kita tidak seperti itu kita tidak mau lihat negara kita itu hanya menjadi pasan tapi kita hanya jadi konsumen tapi kita mau jadi produsen dan yang terakhir yang terakhir maaf itu mengenai apa lagi yang harus kita perhatikan dan teknologi seperti apalah yang sepertinya bisa berkembang ke depan jadi yang harus kita perhatikan itu adalah inovasi inovasi itu memang selalu perlu selalu perlu dalam bisnis dalam industri apapun karena sesungguhnya kita tidak sendiri di dunia ini kita selalu harus berinovasi agar supaya yang sayang itu harus kita pertahankan atau bisa kita majukan nah kenapa itu karena yang lain juga tidak berdiam tepat dia juga melakukan inovasi kalau kita tidak berinovasi kita kalah yang untuk inovasi itu apa harus kita lakukan itu ada dua macam inovasi yang satu itu inovasi teknologi jadi kita menemukan teknologi yang bisa membuat penduduk kita lebih kurang kita kualitasnya lebih tinggi atau juga lebih cepat masuk ke pasar jadi kayak memproduksinya lebih cepat atau ya pokoknya lebih cepat masuk ke pasar yang kedua itu adalah lebih ke inovasi bisnis proses jadi bukan teknologinya sama tapi caranya kita menyampaikan apa namanya penduduknya kepada pelanggan itu berbeda saya kasih contoh itu apa mungkin agak bingung kita semuanya mungkin pernah pakai yang namanya mp3 bukan mp3i mp3 ini teknologi untuk audio jadi di iphone atau di komputer ada file-file file-file kecil kita download dari internet dulu itu teknologinya sebenarnya sudah ada belasan tapi tidak ada yang pernah sukses sebelum apple melakukan inovasinya dengan dia punya itunes ipod ipad dan apapun itu pokoknya di download dengan sangat mudah jadi cara prosesnya itu dia mengkombinasikan unsur-unsur teknologi dengan cara yang berbeda dari yang lain yang membuat itu lebih nyaman dan lebih mudah bagi si konservat untuk download sesuatu sebelumnya itu rumit sekali sekarang yang lain tentu sudah copy mereka tapi mereka yang mulai dengan cara itu dan itulah satu inovasi yang memang bukan murni dari segi teknologi tapi juga ada yang menyambungkan satu proses yang memang mendasarkan saya jadi itu inovasi penting dan dalam hal itu inovasi memerlukan satu sikap tertentu kita memang harus terbuka kita harus terbuka kita harus rela untuk menerima kritik kita juga boleh kritik tapi kita semuanya melakukan secara konstruktif hanya dengan suasana itulah saya kira saya yakin bisa kita menemukan inovasi yang unggul sebagai contoh lainnya kalau menurut kita inovasi yang paling cepat yang paling kita lihat di dunia itu dimana di bidang PIK California Silicon Valley kenapa bagi sedar-sedar yang pernah mungkin di film mungkin kebetulan ada yang pernah kesitu semasa ini disini memang sangat terbuka orang itu sangat sangat komunikatif sangat tidak kenal tidak ada praduga tidak ada apa namanya tidak tidak rasis sama sekali itu sangat enak kita di sini kita memang suasana untuk kerja itu sangat membuka itu penting untuk melakukan inovasi jadi orang tidak takut untuk mengatakan sesuatu yang mungkin tidak langsung diterima oleh orang yang di pihak atau rekannya dan yang terakhir saya inginlah sampaikan itu tadi saya sudah bicara mengenai yang makhluk sekali industri negara posisi kita ke depan bagaimana membuat industri dan sebagainya ekonomi R&D dan pengembangan tapi lebih rinci lagi teknologinya apa sih yang harus kita fokuskan ke depan jadi kan saya lebih ke industri tapi teknologinya kalau menurut saya teknologi yang berkait dengan tadi sekali lagi energi terbarukan tapi juga materi-materi yang baru material yang baru saya kasih contoh Indonesia itu banyak lapas lapak yang biasa bukan lapas sawit saya lihat itu banyak perusahaan-perusahaan kecil-kecil dia sudah spesialisasi membuat material baru berdasarkan kayu kelapa itu banyak bisa menjadi untuk parket atau untuk label atau untuk bahan untuk bangunan nah itu kalau itu dilakukan risetnya lebih intensif lebih industrial risetnya bukan saja untuk menjadi industri kecil tapi dia harus dipenuhi dalam cara yang luas yang ada ekonomi of scale-nya maksudnya volumenya harus ada jadi itu saya kira bisa menjadi sangat menarik sekaligus bisa memberikan banyak sekali nafkah untuk orang kita yang banyak yang memang kebetulan punya kelapa seperti itu itu sebagai contoh ada juga contoh-contoh lainnya misalnya bioteknologi tentunya karena kita negaranya memang punya banyak produk-produk agro punya banyak-banyak produk budaya laut budaya humput laut dan yang lain ikan dan itu pasti selalu perlu adanya teknologi juga untuk membuat bibit umbulnya atau teknologi untuk irigasi untuk panen secara mekanis dan sebagainya memang boleh dikatakan kaya kita juga pemerintah kita seringkali takut dengan teknologi karena selalu ketakutan dengan semakin banyak teknologi itu ada semakin sedikit lapangan pekerjaan yang ada karena yang tadinya dia itu padat kerja tiba-tiba kena ada teknologi tidak padat kerja lagi jadi lalu gimana dengan orangnya nah itu adalah satu saya kira kesalahan dalam berpikir karena sesungguhnya mau tidak mau dia akan ke arah situ kalau tidak masuk dalam teknologi kena ada persaingan karena kita kan makin lawa makin harus buka pasar kita perusahaan yang tidak mau merampau teknologi tersebut akan kalah jadi pekerjaan itu akan hilang karena dia kalah saing karena dia tidak pintar merangkul dan mengintegrasikan teknologi jadi tidak ada pilihan biarpun memang sebagian dari pekerjaan itu akan hilang tapi keyakinan saya adalah akan tambah pekerjaan di industri-industri yang memang belum ada karena kita harus berkembang apa namanya mengimplementasikan proses nilai tambah yang lebih besar di Indonesia ini yang memerlukan banyak sekali insinyur saintis dan juga teknisi guru yang saat ini belum kelihatan tapi itu otomatis akan ada tapi memang kita harus berani ke arah situ kalau tidak kita akan seperti saya tadi katakan mengalami nasib dari satu negara yang menjadi pasar tapi bukan produser jadi singkatnya apa kita sebagai insinyur dan saintis punya masalah yang sangat cerah di Indonesia dan saya sangat mendukung apa yang tadi sudah dikatakan Pak Rudi itu kita memerlukan lebih banyak lagi daripada kita sudah ada di kembangkan yang didik saat ini kalau kita bandingkan jumlah insinyur Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang berada di status yang serupa kita-kita masih sangat berkurang dan itu kesadaran itu lah kalau kita bangun bersama dan saya harapkan kita-kita semua di luar ini yang memang punya apa namanya cita-cita di bidang ini insya Allah kita bisa komunikasikan hari ini kepada teman-teman mereka-kita di negara kita yang belum yakin bahwa ini punya masa depan saya kira sekian dari saya jika ada pertanyaan saya kira mungkin insya Allah masih ada terima kasih terima kasih terima kasih ini adalah Dwi Agis dari teknisi BTS oh BTS ya tanyaannya adalah saat kita bisa memulai dari non-produksi sebuah mesin atau alat untuk produksi yang lebih banyak mungkin itu kira punya pasangan puas dikaitnya sendiri tapi bagaimana cara mendapatkan rasa percaya dari pasar tersebut karena sebelumnya pasal-pasal ini tidak mempengarikan teknologi dari luar oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bagaimana peluang bidang teknoprener saat lalu punya kegiatan amta pada tahun 2015 teknoprener dan kedua adalah apa bagaimana support dari PI sendiri terhadap kaincina yang terjun dalam bidang teknoprener terima kasih saya disini saya ingin bertanya kepada Pak Inham Bibi tentang perusahaan aerospace yang bawa-bawa saya dira rencana akan membangun pesawat yang dinamakan dari UN250 kemudian itu bagaimana progresnya dan ketika selama ini akan membangun tentunya akan membutuhkan perang-perang kehidupannya lalu bagaimana langkah dari perusahaan untuk memperbaikan pemuda Indonesia agar keempatnya mampu membangun penindustrian tersebut karena selama ini yang saya tahu pemuda Indonesia di Tribune kerja di luar negeri pada proyek ini besar dan akan mempunyai pesawat yang terdapat Bulagin Kipatatus di Iloha kemudian Y jadi mengenai merebut pasar merebut posisi memang kuncinya adalah kita tidak menjadi follower kuncinya adalah kita punya nilai lebih dibandingkan dengan yang ada di pasar yang dilakukan oleh Samsung masuk kemudian dia mengalahkan Apple di beberapa negara di dunia karena dia membawa sesuatu yang baru nilai yang baru jadi berkaitan dengan Pak Ilham tadi inovasi kita harus cari kita harus kenali betul masyarakat perlu apa dan kemudian kita jawab hal itu ini masyarakat akan selalu berkembang sosial akan selalu berkembang kebutuhan akan selalu berkembang orang yang pandai mengenali kebutuhan masyarakat biaya dan kemudian dia pandai untuk meracik atau membuatnya itulah biaya yang agitasi kebanyakan produk seperti Philips yang produk merek-merk lama dia berkembang pada jamannya kemudian dia merasa bahwa masyarakat akan mengikuti apa yang dia ciptakan padahal tidak demikian yang terjadi adalah masyarakat selalu berubah seperti sekarang yang muda masih sangat berbeda jauh dengan yang 20 tahun diatasnya nah pasar yang terbesar adalah untuk orang muda jadi anda lebih kenal orang muda jadi mulailah dengan yang memang anda paling tahu yang saya tidak tahu kira-kira kemudian bagian teknopreneur berkaitan dengan 2015 teknopreneur kalau boleh saya artikan dulu adalah para teknolog yang juga entrepreneur betul kira-kira yang memang kuncinya disini adalah bahwa seorang teknolog sebelum menjadi entrepreneur atau ingin menjadi entrepreneur harus kenal betul proses dari bisnis proses dari bagaimana istilahnya kunci-mengunci kait-mengait jamin-menjamin dan kemudian bagaimana dengan bahan baku yang dikenal bahan baku yang kuat hingga ke pasar yang dikenal pasar yang kuat jadi jalinannya adalah merangkaikan itu rangkaian itu bisa jalan kalau kita juga terlibat di dalam komunitas komunitas tersebut jadi kalau mau untuk teknopreneur jadi bukalah apa hingga kita bukakan bukalah pikiran kita terbuka untuk hal-hal baru terbuka untuk jaringan-jaringan yang ada yang berkembang supaya di antara di antara informasi di antara jaringan biasanya kita akan menemukan celah nah celah itulah kita bisa bisa masuk jadi kemampuan untuk tumbuh menjadi teknopreneur itu bisa dikembangkan tapi juga bisa lahir dari dalam saya tidak tahu jiwa kita kemana tapi ikutlah jiwa kita jadi kalau kita kemudian menjadi bisa cukup sensitif untuk melihat apa yang tidak dilihat orang itu kuncinya jadi ada 10 orang mungkin hanya satu orang yang melihat ini peluang nah itu jalankan jadi kuncinya adalah kita melihat yang tidak dilihat orang itu salah satu hal nah untuk 2015 posisinya adalah pada tahun itu jasa keinciuran terbuka terjadi liberalisasi jasa keinciuran kita tidak usah khawatir kalau kita tidak bersaing di lapangan kerja yang seolah-olah kita mendaftar minta kerja di perusahaan besar perusahaan besar tentu akan ada ada persaingan ada rekrutmen ada pencaringan ada dimana perusahaan yang didanai dengan bank asing modal asing seperti tadi MP3I itu yang dibiayai oleh APBN hanya 12% yang lainnya BWM 10% kemudian sisanya swasta kalau kita bicara swasta berarti bicara asing yang masuk kalau bicara asing yang masuk berarti dana asing yang masuk kalau bicara dana asing yang masuk dia pasti minta privilege untuk produknya untuk orangnya juga jadi rasa-rasanya kuncinya adalah betul kata Anda teknoprener jadi jadilah kita entrepreneur yang berbasis teknologi yang kaya akan inovasi yang mengenal betul masyarakat kita jadi mulai dengan di masyarakat kita dulu kalau begitu kita bisa kemudian merambah keluar sayangnya itu kalau interaksi kita dengan masyarakat kurang kita tidak cukup mengenal kebutuhan masyarakat tidak mengenal cukup kebutuhan yang bisa menjadi kurang untuk inovasinya pi pi sendiri perannya adalah tahun ini berusaha menggolkan undang-undang keinsinuran undang-undang ini adalah semacam engineers act yang sudah banyak di negara-negara lain intinya adalah ada tiga hal untuk keselamatan masyarakat Anda kalau bicara keselamatan masyarakat itu luar biasa banyak luar biasa terus ber cabang-cabang yang kedua untuk daya saing daya saing itu juga bisa bermacam-macam dan kemandirin yang ketiga adalah kembali yang slide-an di awal tadi mendekatkan gap antara yang kita 1, sekian persen dengan masyarakat yang basisnya hanya SD yang 70 persen kerjasama itu akan sangat berarti jadi kita berikanlah apa yang kita miliki kepada masyarakat yang tidak berkesempatan memilikinya itu akan sangat mencerahkan sangat membuat pikiran kita terbuka untuk hal-hal lain mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pesawat saya tidak bisa bercakap pasti kalah silahkan Pak Irat pertanyaan pertama kalau saya salah ingat itu bagaimana mendapatkan kepercayaan masyarakat kalau mulai dari nol jadi kalau kita buat bisnis yang baru berdasarkan teknologi mungkin tapi begitu banyak pesaing yang ada yang semuanya sudah sebagian bumi teknologinya luar dan sebagainya memang saya kira itu adalah satu hal yang secara umum kita melihat bagi bisnis apapun kalau mulai dari nol bagaimana mulainya itu klasik petanya klasik sekali jadi yang jelas satu harus mulai dengan sesuatu yang berbeda yang saat ini belum ada jadi saya kira justru di awal itu kalau kita hanya membuat sesuatu yang sudah ada hanya dengan lebih murah atau dengan nuansi yang tidak terlalu jauh berbeda itu bisa mungkin dapat perhatian dan bisa menang kompetisi sementara tapi jelas kompetisi tidak tidur dan mereka juga mudah bisa mematikan bisnisnya sedangkan hanya untuk misalnya sementara membuat lebih murah atau dia variasi lagi dan sebagainya jadi buat saya itu kalau harus mulai dengan nol itu kita harus mengisi satu kekosongan yaitu bisa satu produk yang memang belum ada satu teknologi yang belum ada atau juga satu tempat dimana belum ada belum ada apa-apa jadi Indonesia itu masih banyak tempat-tempat yang memang masih sangat di bawah standar nasional jadi dengan kata lain kalau kita mencoba sesuatu di Jawa katakanlah di Surabaya pasti akan lebih susah kalau lihat dari segitu daripada misalnya di Nusa Tenggara Timur atau di Sulawesi Tengah karena memang situasi kondisi pasar itu masih jauh lebih banyak peluang-peluang yang ada di mata kita jadi mau tidak mau sebagai entrepreneur sebagai pemusaha atau sebagai inovator entrepreneur tadi juga sekalian yang pertanyaan kedua itu harus ada sesuatu yang inovatif jadi tanpa itu saya pribadi lihat adanya peluang yang bisa kita pertahankan bisa saja kita mulai dengan bisnis mungkin di awal itu baik berkembang dengan baik pertanyaannya adalah apakah kita bisa melawan komponisi secara berkesinambungan kalau memang tidak ada sesuatu yang kita miliki sendiri yang susah ditiru atau memang hanya kita yang punya atau kita berani di satu tempat dimana orang lain belum bermain susah sekali untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat ya memang harus ada satu produk yang memang entah dia belum punya atau dia punya tapi dengan satu sifat dan karakter yang kalau diperbandingkan dengan produk kita kalah saing jadi kita harus punya sesuatu yang berlebih mau tidak mau seperti itu nah pertanyaan kedua itu entrepreneur entrepreneur di Indonesia itu yang saya lihat kebetulan saya kalau saya tidak salah ingat ada majalah ya majalah namanya entrepreneur saya itu banyak kerja dengan orang jadi itu Pak Zaki namanya Ahmad Zaki Andi Zaki dan dia itu memang kalau saya lihat isi dari majalah entrepreneur tersebut itu banyaknya ke IT IT dan itu ada alasannya tentu teknologi dan juga entrepreneur bukan saja orang yang fokus pada IT bisa juga ke yang tadi saya sebut bioteknologi energi kebaharukan atau juga ke alat transportasi dan lain-lain tapi kenapa di Indonesia dan kebetulan juga di banyak negara lainnya memang kalau kita bicara mengenai entrepreneur atau juga entrepreneur yang mengendalkan teknologi baru itu dominannya itu biasanya dari IT itu beberapa alasan pertama kalau dalam list disitu ada yang kita sebut sebagai entry entry barrier atau apa namanya kalau kita mau masuk ke sesuatu katakan anti barrier-nya tinggi itu kita harus bahaya mahal ini baru bisa ikut saat sebagai contoh kalau kita mau melakukan riset yang nanti menjadi tumpuan teknologi kita yang jadi tumpuan dari bisnis kita tapi alat-alat untuk melakukan riset tersebut itu sudah mahal kita harus punya laboratorium yang lengkap kayak misalnya dilaborasi di biotek atau kita harus punya investasi kepromosian yang mahal kalau kita mau buat misalnya mobil baru mukas gitu ya kita mulai dengan satu mobil itu investasinya kita belum apa-apa udah besar sekali tapi kalau di IT memang kebetulan investasinya juga tidak nol tapi dibandingkan dengan yang lain itu jauh di bawah itu itu satu kedua kecepatan dari inovasi jadi kekadaan luasaan daripada teknologi dan produk yang ada di pasar itu amat sangat cepat di teknologi di TIK atau informasi dan komunikasi dulu itu dikenal satu hukum MOR itu M-O-O-R-E jadi MOR itu mengatakan merasakan kapasitas dari satu chip elektronik itu dia itu bisa dua kali lipat dari kurang dari dua tahun jadi seratus persen menambah kapasitas dan kecepatan dalam waktu dua tahun dan hukum itu kita lihat itu berlaku sudah puluhan tahun beberapa dekad jadi setiap tahun kita lihat ada generasi chip baru ada generasi chip baru dan apa yang terjadi dengan teknologinya teknologi itu memang produk-produk yang laku dua tanggal lampau dan lima tanggal lampau tiba-tiba karena ada teknologi baru itu sudah kata luasa semua dan yang ada juga ada semacam trend namanya konvergensi daripada teknologi dulu yang namanya misalnya kita bicara mengenai telekomunikasi jadi komunikasi ada suara ada text kayak SMS ada data data kayak misalnya ini apa internet ada juga yang lain dan ada juga misalnya ada suara TV dan sebagainya semuanya suatu saat menjadi satu alat jadi suatu saat kita tidak perlu lagi TV itu sekaligus TV kecil kita pegang kita bisa telefon kita bisa internet kita bisa kirim apapun jadi ada macam konvergensi daripada teknologi tadinya mungkin tempat bidang yang berbeda tiba-tiba jadi satu bidang nah jadi itu jadi teknologinya unsick jadi chipnya itu kapasitasnya dan sebagainya memang kena laju daripada pertumbuhan teknologi begitu pesat jadi peluang untuk orang yang baru dia fokus kepada teknologi baru itu bisa sekali jadi kita harus lihat juga dalam hal itu kalau kita bicara terkepender dimanakan kita punya peluang dimana laju pertumbuhan itu memang sedemikian rupa sehingga untuk melakukan sesuatu yang inovatif yang bisa mengalahkan perusahaan-perusahaan yang sudah pakai teknologi lain tapi tiba-tiba teknologi itu terlaluasa itu ada dan itu saat ini kelihatannya banyak ada di IT jadi teknologi Indonesia itu juga banyak di IT apalagi kalau kita lihat teknologi IT itu bisa dipakai secara holistis jadi bukan saja untuk berkomunikasi satu sama lainnya tapi juga bisa untuk pendidikan yang saya lihat di kedepannya ini sekolah universitas sekolah teknik itu banyak sekali makin lama makin bisa pakai teknologi apa namanya distant learning atau computer training dan sebagainya itu akan buat banyak sekali peluang buat orang-orang yang memang belum tentu dia harus mengerti teknologinya tapi dia mengerti bagaimana sebagai dia harus buat antarmuka interface dengan si pelanggan misalnya si murid si mahasiswa atau si pembaca kita membuat satu e-book dengan cara yang lebih menarik dan sebagainya itu belum tentu orangnya mengerti teknologi tapi dia bekerjasama dengan orang yang mengerti teknologi tapi dia membuat satu produk yang unggul karena dia mengerti pelangganya nah itu misalnya Indonesia peluangnya sangat-sangat puas saya bisa lihat memang selalu disebut saya bagi satu contoh populer Indonesia ini adalah penghak pengguna Facebook, Twitter kalau gak salah kedua, ketiga yang paling besar di dunia nah sesuatu yang menjadi hal yang harus kita perhatikan tapi sebetulnya membuat saya sedih juga karena kita hanya konsumen saja dan kita harus ingat Facebook, Twitter itu bukan kita yang buat itu buat orang lain tapi kita yang manfaatkan kenapa tidak ada orang Indonesia yang membuat sesuatu yang memang digunakan di Indonesia kemudian kita mengetularkan keluan negeri kenapa? kita bisa saja nah itu sebagai contoh jadi peluang apa yang ada apalagi tadi kalau saya tidak salah ingat 2015 ya jadi 2015 tadi kan saya sudah sebut ada AFTA A-F-T-A ASEAN Free Trade Agreement itu sebetulnya ancar-ancarnya ancar-ancarnya itu adalah kita mempunyai satu pasar yang kita sharing bersama dengan negara-negara lain di ASEAN yang memang mengurangi meminimakan tarif-tarif yang berbeda antar negara memang betul belum tentu itu jadi tahun 2015 dan belum tentu keselarasan tarif itu adalah hamatan terbesar untuk membuat satu pasar bersama yang bagus sebetulnya yang paling besar itu yang non-tarif kayak standar dan sebagainya oke inti kan gak mau ke arah situ tapi yang jelas satu pasar itu akan ada suatu saat apa itu 2015 atau juga 2020 atau kapan tapi itu akan ada dan kita di Indonesia dengan mempunyai satu masyarakat yang begitu luas yang begitu banyak sebetulnya punya peluang bagus untuk melembangkan produk-produk yang kita matakan dulu di dalam dunia kita kemudian kita sebabkan paling tidak ke ASEAN kenapa tidak karena memang peluang itu ada jadi kurang lebih begitu mungkin detek kemana nah yang terakhir mungkin bisa mau versi 5 menit 10 menit 1 jam itu surah kalau mungkin yang besar terbang memang itu hobi saya jadi bukan hobi udah passion jadi udah saya punya obsesi jadi begini kalau pesat tebang jadi saya mulai dari awal pesat tebang yang memang pernah kita buat di Indonesia dan masih buat itu terutama pesat tebang dengan baling-baling pakai propeller itu ada alasannya nah pesat tebang yang masih dibuat itu adalah pesat tebang boleh dikatakan kelasnya akutan militer menengah maksudnya gaya akutnya 5 tahun sampai 9 tahun itu CN235 itu masih dibuat banyak orang tanya kepada saya yang bilang Pak Ilham itu yang masih hidup masih hidup tapi hidupnya ras-rasan karena dia memang bisa ada profit mungkin ada tapi tidak cukup untuk dia mengembangkan pesat-pesat baru kenapa perlu yang baru kalau kita mau tumbuh sebagai bisnis sebagai negara perlu ada inovasi kalau kita buat biaksama puluhan tahun ya jangan heran kita dasarnya makin lama memang diinvestasi bukan nol tapi menurut pendapat saya kurang dan terlambat nah jadi nasib mereka itu kalau tidak ada perubahan trasis dari sikap pemerintah kepada BOMN jadi BOMN itu akan selalu begitu stagnat stagnan jadi bagaimana dengan industri kegigantaran Indonesia ini kenapa tidak swasta yang mencoba memang betul soal biaya tinggi tapi ya disitulah bisa dilakukan inovasi dan disitulah bisa ada jalan tua tapi memang perlu adanya pendapatan yang mungkin tidak sesuai dengan standar industri itu memang kita sudah lakukan tapi industri itu bukan saja sekitar biaya karena menurut pendapatan saya industri adalah sesuatu visi yang realistis seorang percaya sehingga yang namanya investor dia juga mau menambah uangnya disitu situasi kita di Indonesia saat ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia sebetulnya kita sangat amat berkecukupkan uang kita selalu kira tidak ada uang di kita uang banyak kita lihat saja situasi kolonasi bank di Indonesia dia itu saking bingungnya dia mau tahu dimana uangnya dia beli yang namanya obligasi negara itu tiap tahun beli lagi beli lagi tapi sebetulnya dia cuma beli hutang tapi uangnya tidak masuk ke industri tidak berputar tidak menjadi pendanaan untuk industri karena itu belum selain dari itu juga apa namanya daya serap daripada pemerintah daerah kita APPD APPD itu berapa persen sih mereka serap 60 persen 70 persen jadi apa yang kita punya itu juga tidak diserap yang ketiga yang ketiga kita mohon maaf ini mungkin agak politis mungkin tidak semua senang tapi menurut tempat saya kita kadang itu terlalu memanjakan sebagai pemerintah yang namanya betul itu penting maksud saya BBM itu BBM itu kalau kita perbandingkan dengan standar di luar negeri itu jauh 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 di luar dengan negara yang lebih miskin daripada kita pun lebih murah itu memang betul bahwasannya kita harus pro miskin betul saya tidak melawan itu tapi di lain pihak uang itu yang kita menurut saya hamburkan tiap tahun mestinya pemerintah-pemerintah investasi ke infrastruktur sehingga pemerintah maaf negara kita bisa lebih kerja lebih efisien itu akhirnya kembali ke rakyat karena dengan ada infrastruktur yang baik maka banyak industri yang bisa berkembang maka banyak laporan pekerjaan baru yang akan ada tapi memang pun waktu jalan segera jadi memang harus ada sabar harus ada percaya tapi begitulah kondisinya nah sekarang kembali ke pesawat ini cuma makro saja jadi pesawat buat saya karena tadi sudah bicara mengenai infrastruktur kan di Indonesia ini lain dengan negara lain yang ada di dunia pesawat itu adalah infrastruktur basic yang perlu secara basic di mana di lain negara katakanlah di Cina dia cukup mungkin dia juga ada pesawat tapi dia bisa mengenalkan untuk membangun negaranya dengan kereta api cepat dengan jalan tol banyak di Indonesia apakah itu dimungkinkan barangkala tidak kan kita ini 17 ribu pulau 70% dari negara kita itu laut bagaimana kita mau kembangkan negara kita ini kalau tidak ada pesawat dan kapal laut tidak mungkin jadi lain dari negara kita ini industri kedelantaran adalah industri sangat prinsip sangat basic yang harus kita adakan jadi saya dari segi keyakinan tidak ada keraguan bahwasannya pesawat di Indonesia tidak ada masa depan yang cerah tapi pesawat tebang apa yang punya masa depan cerah tersebut kalau menurut saya itu ada beberapa fakta yang perlu kita perhatikan pertama tentu kalau kita buat industri pasti sudah ada industri lagi kan tidak mungkin kita sendiri atau kalaupun mungkin tapi jelas bukan di industri pesawat tebang nah kita lihat di dunia ini ada perusahaan kayak Boeing kayak Airbus atau juga yang lain mereka itu semuanya membuat pesawat tebang dengan tipe klasifikasi tertentu misalnya dengan jet misalnya yang berbandang lembar yang bisa tebang jarak jauh tapi yang membuat pesawat tebang dengan baling-baling yang melayani menyambungkan kota kecil menengah satu sama lainnya yang tebang mungkin paling efisien di bawah 500 km di dunia ini cuma ada dua satu dari Eropa satu dari Amerika dan bukan dari Amerika Serikat jadi dari segi bisnis itu jelas ada peluang apalagi kita lihat pasar dalam negeri kita ini untuk pesawat sejenis seperti N250 itu nama pesawat tebang yang kita sekarang desain dan tebang itu namanya R80 R itu regional R80 itu jumlah penumpang jadi R80 jadi lebih besar dari R250 R250 dulu itu kuliah dua versi satu dengan 50 penumpang satu dengan 70 penumpang tapi dengan keadaan pasar tahun 2015 ini memerlukan setelah kita lakukan studi pasar memerlukan satu produk yang lebih besar karena jumlah penumpang yang terbang kalau saat ini saya seringkali di interview sama pers dan oleh banyak media lain jadi media TV dan sebagainya mengenai saat ini dan saya lihat pengertian yang tidak terhadap produk pesawat tebang saat ini sudah berbeda sekali dengan tahun 90-an semua orang langsung mengerti secara spontan bahwa ini perlu mungkin karena banyak orang kita sudah pernah tebang sudah paling tidak punya teman yang punya pernah tebang dan melihat betapa penuhnya lapangan kejalanan dan betapa banyaknya pesawat tebang Indonesia ini dalam dua tahun yang lalu ini adalah pembeli pesawat tebang terbesar di dunia kita tadi saya sudah katakan lainnya membeli 234 pesawat dari Airbus tahun lalu dia baru beli 200 Boeing kalau juga puluhan atau ratusan Boeing dan yang lain ATR ini pesawat yang sejenis kayak 250 atau Air80 kasar terbesar di dunia adalah di Indonesia dan kebetulan yang saya lihat juga mereka karena memang memang sudah sudah pudang pasar mereka tidak terlalu inovatif jadi karena dia tidak takut dengan mengeluarkan biaya dia sudah berada dalam posisi yang sangat nyaman tanpa melakukan inovasi yang berlebih mereka juga bisa jual karena dia tidak punya pesaing tidak ada jadi untuk mulai satu usaha itu baik sekali tentu perlu kapital jadi saya katakan pas inovatif kita disitu memang dengan sengaja kerjasama dengan perusahaan yang lebih mengerti mengenai financing saya bukan orang keuangan saya orang senior jadi dalam hal itu saya mengenatakan kepada mereka kebetulan prinsipal dari perusahaan itu adalah direktor utama salah satu direktor utama dari perusahaan ke Indonesia jadi mereka kapital utama terima kasih kebetulan adalah pakar yang lain juga tentu terkait dengan sumber daya manusia kalau ada rencana ada peluang ada uang belum tentu kita bisa implementasi karena kita masih perlu orangnya tanpa ada orang yang melakukan tidak mungkin kita melaksanakan jadi tadi yang tadi dikatakan oleh mas mengenai engineer kita yang memang banyak sekali kerja di luar negeri yang dulu mungkin ada ratusan yang eksodus dari Indonesia tahun 90-an awal di tahun 90-an saya kenal dengan sebagian dari mereka sebagian di Eropa sebagian di Boeing di Boeing aja ada 50 dan disitu mereka dapat posisi-posisi yang baik sekali jadi dalam hal ini apakah mereka nanti bisa pulang atau tidak itu saya tidak tahu karena itu terjadi dengan situasi posisi mereka masing-masing seringkali mereka sudah punya rumah tangga disitu sudah punya anak dan dia tidak bisa pulang karena memang dia sudah tapi yang saya lihat ada yang bisa ada yang tidak bisa jadi sebagian dari sumber daya manusia yang akan dimanfaatkan dalam proyek itu adalah para orang yang punya pengalaman tapi jelas kita dan dalam hal itu saya katakan kita itu bukan saja perusahaan yang saya bingung itu tapi kita ada kerjasama dengan PTDI dengan IPTN ada baru tahun minggu lalu hari Jumat saya menangatkan satu MOU dengan PTDI dimana kita kerjasama untuk bidang engineering tapi kemudian juga untuk produksi jadi maksud kami bukan untuk membuat pabrik baru tapi maksud kami untuk memberikan subkontrak kepada perusahaan nasional yang memang kalau tidak ada kami tidak ada yang membuat subkontrak seperti itu jadi subkontrak untuk engineering subkontrak untuk produksi jadi kapasitas yang sudah terpasang di PTDI yang saat ini tidak begitu dimanfaatkan secara optimal dan efisien insya Allah ke depan lebih baik dimanfaatkan jadi kurang lebih begitu saya kira mudah-mudahan cukup terima kasih